Terima kasih Pemohonanmu akan diproses kurang lebih 1 hari kerja. Setelahnya, kamu akan mendapatkan sertifikat hak cipta online. Yang menandakan karyamu sudah tercatat dan terlindungi seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Selain lagu, kamu juga bisa mencatatkan hak cipta karya seni rupa, sastra, seni pertunjukan, ataupun buku. Kini, kamu bisa terus menciptakan karya keren dengan aman dan terlindungi. Kamu seorang pengusaha yang visioner, siap mengembangkan usaha atau membuka cabang? Saatnya, mendaftarkan merekmu untuk mencegah pembacakan. Kunjungi merek.djip.go.id Sign up dan aktifasi akunmu melalui email yang diterima. Setelah akun aktif, kamu tinggal login. Pesan kode billing dengan klik tombol tambah. Pembayaran bisa dilakukan melalui mbanking, bank, ataupun ATM. Isi dan upload dokumen permohonan berupa label merek dan tanda tangan pemohon. Setelah diperiksa dan diterima, kamu akan mendapatkan sertifikat yang menandakan merekmu sudah terdaftar dan dilindungi selama 10 tahun, serta bisa diperpanjang lagi. Kini, kamu bisa merasa aman dan nyaman dalam mengembangkan usahamu. Kamu seorang inventor dengan teknologi out of the box? Yuk, patentkan penemuanmu itu untuk mencegah pembacakan. Kunjungi patent.djip.go.id Sign up dan aktifasi akunmu melalui email yang diterima. Isi dan lampirkan dokumen permohonan berupa Deskripsi invensi, abstrak, klaim, gambar invensi, dan surat pernyataan kepemilikan patent. Pembayaran bisa dilakukan melalui mbanking, bank, ataupun ATM. Setelah diperiksa dan diterima, kamu akan mendapatkan sertifikat yang menandakan patentmu sudah granted. Patent akan dilindungi selama 20 tahun, sedangkan patent sederhana akan dilindungi selama 10 tahun. Kini, kamu akan merasa lebih aman dalam memkomplikasikan penemuanmu. Dan membuat penemuan keren selanjutnya. Kamu sering nyitain lagu yang keren? Hati-hati, lagumu rawan dibacak. Saatnya lindungi karyamu dari pembacakan dengan mengunjungi i-hakcipta.djip.go.id Sign up dan aktifasi akunmu melalui email yang diterima. Setelah akun aktif, kamu tinggal login. Lengkapi data diri, data ciptaanmu, dan jangan lupa juga upload cerah-cerah lainnya. Setelah mendapatkan kode billing, bayar melalui mbanking, bank, ataupun ATM. Permohonanmu akan diproses kurang lebih satu hari kerja. Setelahnya, kamu akan mendapatkan sertifikat hak cipta online. Yang menandakan karyamu sudah tercatat dan terlindungi seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Selain lagu, kamu juga bisa mencatatkan hak cipta karya seni rupa, sastra, seni pertunjukan, ataupun buku. Kini, kamu bisa terus menciptakan karya keren dengan aman dan terlindungi. Kamu seorang pengusaha yang visioner, siap mengembangkan usaha atau membuka cabang? Saatnya mendaftarkan merekmu untuk mencegah pembacakan. Ketika Anda mencari karyamu, kamu akan mencari karyamu untuk mencari karyamu untuk mencari karyamu. Karyamu, kamu akan mencari karyamu untuk mencari karyamu. Sign up dan aktifasi akunmu melalui email yang diterima. Setelah akun aktif, kamu tinggal login. Pesan kode billing dengan klik tombol tambah. Pembayaran bisa dilakukan melalui mbanking, bank, ataupun ATM. Isi dan upload dokumen permohonan berupa label merek dan tanda tangan pemohon. Setelah diperiksa dan diterima, kamu akan mendapatkan sertifikat yang menandakan merekmu sudah terdaftar dan dilindungi selama 10 tahun serta bisa diperpanjang lagi. Kini, kamu bisa merasa aman dan nyaman dalam mengembangkan usahamu. Kamu seorang inventor dengan teknologi out of the box? Yuk, patentkan penemuanmu itu untuk mencegah pembacakan. Kunjungi patent.djp.go.id Sign up dan aktifasi akunmu melalui email yang diterima. Isi dan lampirkan dokumen permohonan berupa Deskripsi invensi, abstrak, klaim, gambar invensi, dan surat pernyataan kepemilikan patent. Pembayaran bisa dilakukan melalui mbanking, bank, ataupun ATM. Setelah diperiksa dan diterima, kamu akan mendapatkan sertifikat yang menandakan patentmu sudah granted. Patent akan dilindungi selama 20 tahun, sedangkan patent sederhana akan dilindungi selama 10 tahun. Kini, kamu akan merasa lebih aman dalam mempublikasikan penemuanmu. Dan membuat penemuan keren selanjutnya. Kamu sering nyitain lagu yang keren? Hati-hati, lagumu rawan dibacak. Saatnya lindungi karyamu dari pembacakan dengan mengunjungi i-hakcipta.djp.go.id Sign up dan aktifasi akunmu melalui email yang diterima. Setelah akun aktif, kamu tinggal login. Lengkapi data diri, data ciptaanmu, dan jangan lupa juga upload cerah-cerah lainnya. Setelah mendapatkan kode billing, bayar melalui mbanking, bank, ataupun ATM. Permohonanmu akan diproses kurang lebih satu hari kerja. Setelahnya, kamu akan mendapatkan sertifikat hak cipta online. Yang menandakan karyamu sudah tercatat dan terlindungi seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Selain lagu, kamu juga bisa mencatatkan hak cipta karya seni rupa, sastra, seni pertunjukan, ataupun buku. Kini, kamu bisa terus menciptakan karya keren dengan aman dan terlindungi. Kamu seorang pengusaha yang visioner, siap mengembangkan usaha atau membuka cabang? Saatnya mendaftarkan merekmu untuk mencegah pembacakan. Kunjungi merek.djip.go.id Sign up dan aktifasi akunmu melalui email yang diterima. Setelah akun aktif, kamu tinggal login. Pesan kode billing dengan klik tombol tambah. Pembayaran bisa dilakukan melalui mbanking, bank, ataupun ATM. Isi dan upload dokumen permohonan berupa label merek dan tanda tangan pemohon. Setelah diperiksa dan diterima, kamu akan mendapatkan sertifikat yang menandakan merekmu sudah terdaftar dan dilindungi selama 10 tahun serta bisa diperpanjang lagi. Kini, kamu bisa merasa aman dan nyaman dalam mengembangkan usahamu. Kamu seorang inventor dengan teknologi out of the box? Yuk, patentkan penemuanmu itu untuk mencegah pembacakan. Kunjungi patent.djip.go.id Sign up dan aktifasi akunmu melalui email yang diterima. Isi dan lampirkan dokumen permohonan berupa Deskripsi invensi, abstrak, klaim, gambar invensi, dan surat pernyataan kepemilikan patent. Pembayaran bisa dilakukan melalui e-banking, bank, ataupun hotel. Setelah diperiksa dan diterima, kamu akan mendapatkan sertifikat yang menandakan patentmu sudah granted. Patent akan dilindungi selama 20 tahun, sedangkan patent sederhana akan dilindungi selama 10 tahun. Kini, kamu akan merasa lebih aman dalam memkomplikasikan penemuanmu. Dan membuat penemuan keren selanjutnya. Sebel nggak sih? Kalau ide yang kamu buat, si anaknya dipakai orang lain tanpa izin? Desain produk minimalis yang kamu bikin berhari-hari? Merek keren yang kamu rancang berbulan-bulan? Atau lagu baru yang kamu ciptakan buat jadi viral? Kamu pasti nggak mau kan hal itu terjadi? Maka dari itu, kamu dan karyamu butuh pelindungan. Woy! Dan kamu bisa mendapatkan pelindungan hak atas karya intelektualmu di DJKI. Apa sih DJKI itu? DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertugas merumuskan kebijakan, mengatur, dan memberikan pelindungan hukum pada kekayaan intelektualmu. Setiap orang yang berkarya atau berinovasi punya hak kekayaan intelektual, atau yang sering disebut dengan HKI. DJKI merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam lingkup kerjanya, DJKI memiliki banyak direktorat yang berperan memberikan pelayanan dan pelindungan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Coba lihat, karyamu masuk dalam produk KI yang mana? Hak cipta adalah hak yang melindungi karya-karya seni, baik itu karya seni lukis, sastra, musik, dan lain-lain. Hak desain industri adalah hak yang melindungi bentuk estetis dari sebuah produk, baik itu hasil industri maupun kerajinan tangan. Kemudian ada hak merek, yaitu hak yang melindungi identitas pembeda, produk barang, dan jasa. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk, yang di mana lingkungan geografisnya memberikan karakteristik tertentu. Ini kopi Toraja, kopi jenis ini cuma milik daerah Toraja. Kemudian ada hak patent, hak yang melindungi beragam penemuan inovasi, terutama di bidang teknologi. Contohnya, teknologi Sosro Bahu, yang diciptakan oleh Insinyur Cokorda Raka Sukawati. Jadi, dengan adanya Sosro Bahu, pembuatan jalan layang tidak akan mengagul lontas di sekitarnya. Selain itu, ada hak desain tata letak sirkuit terpadu, yang melindungi desain tata letak komponen-komponen aktif pada perangkat elektronik. Terakhir, ada rahasia dagang, yang melindungi informasi rahasia perusahaan atau brand usaha yang tidak boleh diketahui oleh umum karena memiliki nilai ekonomi. Shhh, rahasia, kayak resep ayam goreng ini. Dengan dilindungi, sudah pasti kamu akan mendapatkan hak eksklusif, yaitu untuk mendapatkan hak moral dan hak ekonomi. Kamu juga bisa memperbanyak, serta menyebarkan karya dan inovasimu bahkan sampai ke luar negeri. Dan, keuntungan terbesarnya, kamu nggak perlu takut lagi karyamu dicuri atau diduplikat orang lain, karena karyamu sudah sah dilindungi oleh hukum. DJKI akan melakukan penyidikan dan penindakan jika ada yang menyalahgunakan karyamu. Proses pengajuannya nggak susah kok. Setelah kamu mendaftarkan karyamu, pihak DJKI akan memeriksa karyamu. Kemudian, pihak DJKI akan mengumumkan apakah karyamu telah memenuhi persyaratan. Jika disetujui, kamu akan menerima sertifikat HKI. Biaya yang kamu keluarkan tidaklah mahal dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang kamu dapat kalau tidak memiliki pelindungan kekayaan intelektual. DJKI juga terus melakukan inovasi pelayanan publik melalui pendaftaran online dan sertifikat yang bisa kamu print sendiri, kapan saja dan di mana saja. Kamu bisa datang langsung ke kantor DJKI. Atau kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerahmu masing-masing. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan jasa konsultan KI yang terdaftar. Nah, sekarang kita tanya yuk pendapat salah satu dari pendiri brand yang sudah memiliki atau mendaftarkan mereknya ke DJKI. Aku mendirikan kopi tuku di 1 Juni 2015. Hak kekayaan intelektual sangat penting buat aku, karena dari awal sebelum aku membangun tuku pun, aku sudah mendaftarkan tiga nama sebelumnya. Cuma itu tidak bisa didaftarkan karena sudah digunakan orang. Jadi, aku ingin menggunakan nama yang belum terpakai, supaya segala jeripayahku yang aku lakukan bisa terjaga dengan baik ke depannya. Manfaatnya, aku merasa lebih tenang dan lebih nyaman dalam mengerjakan bisnisku sehari-hari. Karena segala ide dan pikiranku jadi tidak bisa dicuri oleh orang lain, sehingga bisnisku akan lebih aman ke depannya. Nantipun kalau aku berencana untuk ekspansi keluar negeri, aku akan lebih mudah mendaftarkan merekku ini ke negara-negara yang terafiliasi dengan DJKI. Pesan aku untuk teman-teman adalah, merek akan menunjukkan siapa kita di persaingan bisnis ini, siapa kita di mata masyarakat. Tentu anak-anak muda sekarang sangat kreatif-kreatif, saking asiknya berkreasi, mereka lupa untuk melindungi segala ide dan pikiran mereka. Maka dari itu, jika ingin merek kita dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai merek kita dengan mendaftarkan merek kita tersebut ke DJKI. Jumlah pendaftaran HKI makin meningkat jauh setiap tahunnya. Buktinya, pencatatan hak cipta tahun 2016 berjumlah 1.375 karya. Dan, per September 2018, pencatatan hak cipta meningkat jauh menjadi 18.903 karya. Indonesia juga sudah terdaftar sebagai negara ke-100 dalam protokol Madrid. Jadi, merek kita bisa dengan mudah didaftarkan ke negara-negara yang tergabung dalam protokol Madrid. Indonesia akan punya iklim inovasi yang positif jika setiap inovasi dan karyanya dilindungi. Masyarakat akan lebih semangat berkarya karena tahu karyanya dilindungi dengan aman. Bikin karya udah, bangun bisnis sendiri udah. Berarti sekarang, yuk saatnya hargai dan daftarkan karyamu ke DJKI. Informasi pendaftaran dan pelaporan seputar kekayaan intelektual bisa kamu dapatkan juga di mobile app, website, dan sosial media DJKI. Bersama DJKI, berkarya dengan pasti! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Alam, selaku host pada pagi hari ini. Saya Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah di PT Google Indonesia. Perkenankan saya juga untuk menyapa yang terhormat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, yang kami hormati Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang kami hormati seluruh peserta webinar yang telah bergabung secara live pagi ini. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karionianya, kita masih diberikan nikmat sehat tanpa kekurangan suatu apapun, walaupun dari masa pandemi ini, sehingga kita selalu dapat beraktifitas. Dan tentunya pada kesempatan berbahagia pagi ini, kita dapat berkumpul dalam acara Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2021, IT and SMEs Taking Your Ideas to Market from Local to Global. Menginspirasi Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual, menaruh perhatian lebih khusus kepada para pelaku. KM sebagai tulang punggung dan pahlawan pembangkit ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 ini. Sejumlah kemudahan sudah diberikan kepada para pelaku UKM dalam usaha meningkatkan permohonan kekayaan intelektual. Contohnya, pemberian insentif berupa biaya pendaftaran kekayaan intelektual yang lebih terjangkau, diseminasi kekayaan intelektual yang tidak ada hantinya, dan juga guna memberikan perlindungan kekayaan intelektual pada produk-produk UKM agar dapat menjadi produk unggul baik di pasar lokal dan pasar global. Termasuk, hari ini kita mengadakan acara Think IP Webinar The Series yang diselenggarakan live streaming via Zoom dan live di channel YouTube dan akun Instagram DJKI. Webinar rangkaian ketiga pada pagi ini, temanya adalah nilai ekonomi hak kita di era digital. Terima kasih telah menonton! Sebelum memulai, saya akan menjelaskan tata cara mengikuti webinar ini. Yang pertama, seluruh peserta diminta untuk mute audio selama presentasi berlangsung. Dan yang kedua, untuk sesi tanya-jawab dapat disampaikan melalui fitur Q&A via Zoom, fitur live chat YouTube, dan Instagram. Istilah hak kita tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat penikmat buku, musik, dan film. Tidak hanya menemani keseharian kita, karya-karya itu membuat hidup kita lebih semangat, lebih berwarna, dan menghibur kita. Dan kini jaman sudah berkembang dari konvensional ke digital, yang berpengaruh besar tentunya pada pola perilaku masyarakat. Para penciptal seni pun, mau tidak mau, harus menyesuaikan diri untuk dapat bertahan dan terus eksis di jaman yang kecil. Kemudian, suatu ciptaan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi. Karena penciptal karya membutuhkan ide banyata dengan usaha yang luar biasa untuk mewujudkannya, maka DJKI ingin mengangkat diskusi untuk memahami nilai ekonomi hak cipta di era digital, agar yang menjadikan hidup semakin semangat. Guna mengetahui bagaimana nilai ekonomi hak cipta di era digital, mari kita langsung diskusi dengan dua narasumber yang sangat kompeten pada pagi hari ini. Narasumber kita yang pertama, beliau berpendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, lulus tahun 1992, dan program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM tahun 2002. Pengalaman kerja beliau adalah beliau bekerja di Dirjen Kekayaan Intelektual sejak tahun 1994 sampai sekarang, menjadi kebala bagian program dan pelaporan di tahun 2015. Kepala Subdirektorat Layanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dari tahun 2018 sampai sekarang. Mari kita lambut Bapak Agu Dama Sasongko, SHMH. Selamat pagi Pak Agung, apa kabar? Selamat pagi Mbak Puri, baik, sehat, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Bagaimana Pak kesibukannya sehari-hari sekarang kami sambut dengan baik adanya Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun ini ya Pak, yang lebih menjelaskan manajemen lembaga kolektif dan juga pemungutan biaya royalti ya Pak? Iya betul, pastinya banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah PP56 itu. Betul, pastinya tim Bapak dan Pak. Ya memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan PP56, itu juga memang jadi bagian dari sosialisasi kita untuk menjelaskan ke masyarakat, terkait dengan pengelolaan royalti gitu. Ya ini memang juga perlu dipahami oleh masyarakat terkait dengan pentingnya PP56 tentang pengelolaan royalti ini untuk kemajuan musik Indonesia, industri musik Indonesia, dan juga untuk kesejahteraan pencipta, pemegang hak cipta, musisi, dan produser rekaman. Baik, terima kasih banyak. Semoga nanti di presentasi Bapak agak menyinggung sedikit hal ini ya Pak. Betul, betul, betul. Terima kasih. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Pendidikan beliau yaitu Modern School of Design Yogyakarta tahun 1997, Sarjana Seni Pada Fotografi Institut Seni Indonesia di Yogyakarta tahun 2003, Magister Seni Institut Seni Indonesia 2008, dan pengalaman kerja beliau adalah sebagai Ketua Jurusan Fotografi Institut Seni Indonesia Yogyakarta dari tahun 2016 sampai 2020, Dekan Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia di Yogyakarta periode 2020 dan 2024. Mari kita sambut Bapak Dr. Iwi Irwandi, MSN, Wakil Ketua Masyarakat Fotografi Indonesia, dan Dekan Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Selamat pagi Pak Irwandi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu Putri, sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak kehadirannya pagi ini. Bagaimana kesibukannya sekarang? Masih online semuanya Pak? Masih online, pembelajaran masih online, kemudian beberapa kegiatan terbatas kita lakukan secara luring, kemudian ada tes penerimaan mahasiswa baru, serta biasa kalau kampus itu sering diakreditasi oleh kemendikbud. Begitu, Pak. Tapi semuanya online ya, sampai proses akreditasi pun pastinya sudah online juga ya Pak? Online, online. Jadi kemarin asesornya berada di Malang, di Surabaya, kita di Yogyakarta mempersiapkan berkas-berkasnya. Online semua. Wah, luar biasa. Betul. Baik, terima kasih Pak. Untuk itu, tanpa lanjut kata, mari kita dengarkan presentasi pertama kami. Kami tersilakan pada Pak Agung. Silahkan Pak, waktu dan tempat kami serahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Pada yang saya hormati Pak Irwandi juga, tadi saya belum menyapa. Bapak-Ibu sekalian, memang tadi seperti yang disampaikan oleh host kita, bahwa saat sekarang ini di era digital, semuanya banyak berubah, dan kemudian juga dari seluruh yang terkait dengan aktivitas kehidupan kita, semua berubah menjadi dengan online, dan kemudian dengan penggunaan digital ini dimanfaatkan untuk pengembangan karya-karya yang dihasilkan dari seorang pencipta. Jadi memang sebenarnya perubahan-perubahan ini juga mempengaruhi di dalam perkembangan dari hak cipta itu sendiri, dari karya-karya cipta yang dihasilkan. Baik, mungkin next. Ya. Nah, ini tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi, memang sebenarnya kita bisa melihat bahwa perkembangan saat sekarang ini, bahwa ketika teknologi itu terus berkembang, dan kemudian dari perkembangan teknologi ini, kita juga bisa melihat bahwa ini merupakan kebutuhan yang ada yang diinginkan oleh manusia. Dan industri juga menginginkan adanya perkembangan-perkembangan teknologi yang memang dapat mendukung industri tadi. Dan memang ini juga akhirnya seperti tadi mempengaruhi di dalam kultur, dalam kebudaya dari masyarakat yang terkait dengan perkembangan teknologi. Dan juga ini mempengaruhi di dalam perdagangan. Siklus ini akan terus berkembang dan akan menghasilkan kreativitas-kreativitas baru yang kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi itu mempengaruhi di dalam kreativitas yang akan dihasilkan. Dan kemudian juga kreativitas ini akan terus menghasilkan inovasi-inovasi baru. Yang tentunya inovasi ini tentu akan berbeda. Inovasi yang ketika teknologi belum begitu banyak berkembang, sekarang dengan teknologi yang sudah mulai berkembang dengan semakin pesatnya, itu kreativitas dan inovasi juga akan mungkin akan terus berbeda. Nah disini kita juga bisa melihat bahwa di dalam perkembangan yang terjadi dengan hak cipta, karena kita pembahasannya berkaitan dengan hak cipta, jadi bagaimana karya-karya tadi berkembang dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada saat sekarang ini. Dan ini juga akan berkaitan dengan hak dari pencipta itu sendiri. Artinya ada hak-hak ekonominya dan kemudian bagaimana pemanfaatan hak ekonomi atas karya cipta tadi, ini juga akan mempengaruhi di dalam implementasinya di dalam perkembangan teknologi ini. Ya, next. Nah ini kita bisa melihat bahwa salah satunya saja yang kita bisa melihat di dalam perkembangan digital saat sekarang ini. Kita lihat bahwa di dalam era digital ini, konten yang disajikan ke masyarakat itu lebih banyak yang terkait dengan bidang hak cipta. Nah, artinya ada musik, ada film, terus kemudian ada karya-karya literasi seperti buku, kemudian ada karya-karya yang bisa disampaikan ke masyarakat, ada fotografi, kemudian ada karya pertunjukan, dan video atau sinematografi yang terkait dengan ilmu pengetahuan, semua berkaitan dengan konten-konten yang disajikan ke masyarakat. Nah, di satu sisi memang nilai ekonomi dari karya cipta di karya digital ini memang sangat memudahkan untuk pencipta. Jadi kalau dulu, kalau kita berbicara sebelum maraknya era digital ini, kita bisa melihat bahwa ketika seseorang pencipta lagu kemudian akan merekam hasil karya ciptanya, tentunya dia masih membutuhkan yang namanya studio rekaman. Nah, kemudian kalau sekarang ini, budayanya berbeda sekarang ini. Artinya sekarang para pencipta ketika dia sudah menciptakan satu karya cipta, kemudian dia menyanyikan sendiri, dia tidak perlu datang ke studio rekaman, tapi dia cukup dengan memiliki home studio gitu ya. Ini seperti kita lihat bahwa ini yang terjadi saat sekarang ini. Dan kita bisa melihat bahwa kalaupun ada produser rekaman, mereka juga akan, yang sekarang masih ada produser-produser rekaman yang menghasilkan karya-karya rekaman tadi, mereka juga akan lebih mudah mendistribusikan atau mempromosikan karya-karya cipta lagu tadi, itu melalui digital. Sebagai mana kita bisa lihat, mempunyai banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan konten-konten lagu dan konten-konten film gitu ya, yang disajikan dan dapat diakses langsung oleh para pengguna gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk yang kita bisa melihat adanya perubahan-perubahan. Sekarang orang mungkin sudah menjadi alternatif, dari alternatif lain adalah ketika di rumahnya ada TV yang bisa mengakses film-film yang betul-betul bisa ditonton di rumah, jadi orang mungkin agak sedikit enggan mungkin ke bioskop gitu, gedung bioskop ya. Nah, ini merupakan budaya yang kultur yang berubah gitu ya. Dan sekarang ini dengan sarana digital atau melalui internet, pencipta juga semakin mudah di dalam menghasilkan karya-karyanya. Dan mereka juga melakukan pengelolaan hak ekonominya juga semakin mudah. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sini tadi yang saya katakan di dalam slide ini juga bisa kita lihat bahwa ada struktur baru dalam pengelolaan pemanfaatan hak. Jadi memang tadi saya sudah sebutkan juga ada yang disebut dengan self-publishing, kemudian juga ada content aggregators ya, apa namanya, yang penyedia-penyediaan konten ini juga memberikan supply konten kepada aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan konten-konten di dalam menyajikan penyediaan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga di dalam penyajian dari penyebaran informasi ciptaan tadi melalui era digital tadi, dan kita juga bisa melihat ada manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pencipta. Nah, jadi seperti contohnya pencipta itu sendiri dengan menggunakan karya ciptanya kemudian dia di-upload di sebuah, apa namanya, boleh dikatakan sebuah ditaruh di Youtube gitu ya, dia akan mendapatkan manfaat ekonomi. Sekarang kita bisa melihat bahwa banyak sekali beberapa catatan yang saya dapatkan, memang di sini orang akan bisa mendapatkan income atau pendapat keuntungan ekonomi dari dia memasukkan ke Youtube gitu ya. Seperti contohnya dia, rata-rata pembayaran Youtube itu antara 0,01 dolar dan 0,03 dolar untuk tampilan iklan, dan kemudian Youtuber itu bisa menghasilkan 18 dolar per seribu tampilan iklan yang menghasilkan 3 dolar hingga 5 dolar per seribu tampilan video. Ini sangat menjanjikan, jadi sekarang kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang membuat menjadi Youtuber-Youtuber dan kemudian mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, ini juga sudah menjadi penghasilan baru gitu ya di media digital, dan sekarang pun juga orang melakukan promosi-promosi atas karya-karya baru pun juga sudah melalui digital. Jadi ini sudah merupakan adanya struktur baru di dalam pengelolaan pemanfaatan hak ekonomi tadi. Jadi kalau dulu orang harus mencari tempat untuk bisa dia menyampaikan karya ciptanya, tapi sekarang banyak orang-orang yang menghasilkan karya-karya baru dan kemudian dia bisa menampilkan di Youtube atau di media sosial lainnya. Ini juga merupakan keuntungan-keuntungan artinya kalau kita karya tadi menjadi karya yang terbaik, maka dia akan mendapatkan viewer yang banyak dan sehingga dia akan mendapatkan nilai ekonomi atas karya ciptanya tadi. Ya, next. Nah, ini juga kita bisa melihat bahwa saat sekarang ini juga banyak dalam perkembangan digital ini juga adanya artificial intelligence. Jadi memang dengan adanya artificial intelligence atau AI ini banyak aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung di dalam pengembangan sebuah karya cipta. Dan memang di sini juga kita banyak bahwa bahkan dalam Google DeepMind itu juga bisa menghasilkan musik dengan mendekarkan rekaman. Ini satu-satu perkembangan. Artinya sekarang orang ketika ingin membuat musik, dia tidak perlu datang ke studio rekaman dengan memanggil beberapa teman-temannya untuk memainkan alat musik. Jadi ketika dia sudah membuat sebuah notasi musik, kemudian dia bisa menggunakan aplikasi yang dia miliki dan kemudian dia bisa tinggal nyanyi saja. Ini merupakan perkembangan teknologi. Artinya ada budaya yang berubah yang kita bisa melihat di dalam perkembangan dalam era digital ini. Nah, memang ada yang hal yang menarik adalah ketika tadi, kita ketika pada perkembangan teknologi yang begitu meningkat, ada perkembangan teknologi yang digunakan dalam sebuah karya cipta, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan hak atas karya cipta tadi. Yang di awal tadi saya sudah katakan bahwa di situ ketika teknologi berkembang, ada inovasi, dan kemudian ada kreativitas yang dihasilkan, dan kemudian akan ada persinggungan bagaimana masalah hak. Jadi seperti contohnya sekarang, ketika saya membuat sebuah karya, katakanlah seorang arsitektur, dia membuat karya arsitektur sebelum dengan teknologi dia menggunakan gambar sendiri, kemudian itu dikatakan sebagai karyanya dia. Nah, bagaimana ketika seorang arsitektur, ketika dia menggunakan aplikasi, kemudian dia memasukkan klunya ketika dia membuat gambar rumah itu, dia ada membuat klunya di situ, kamar berapa, kamar mandinya berapa, dan kemudian bagaimana tamannya dimasukkan di dalam aplikasi tersebut, dan kemudian berapa menit kemudian keluar hasilnya. Maka hasilnya tadi, apakah bisa dikatakan ciptaan si A, ataukah hasil komputer. Ini perkembangan perkembangan teknologi juga menjadi, ada keterkaitannya dengan masalah hak tadi. Ya, next. Nah, ini kita bisa melihat bahwa sebagian besar negara melihat bahwa karya cipta yang disebut sebagai hak cipta itu adalah yang dihasilkan oleh manusia. Jadi artinya memang secara murni adalah dia dihasilkan oleh manusia. Nah, seperti contohnya ada aplikasi di handphone, itu ada aplikasi disebut dengan Hume On, itu ketika kita bergumam saja, sambil bergumam melafalkan sebuah notasi lagu, terus kemudian direkam di dalam aplikasi itu, kemudian aplikasi tersebut mengenerate, kemudian kita pilih, kita mau pilih genre musiknya apa, dan kemudian aplikasi tadi mengenerate dan menghasilkan sebuah karya rekaman dengan musik yang indah. Nah, pertanyaannya, itu tadi hasil karya cipta saya, ataukah hasil dari komputer. Nah, ini yang menarik di dalam perkembangan digital, artinya di satu sisi manusia bisa mendapatkan manfaat dari karya cipta tadi, dan di lain pihak juga kita bisa melihat bahwa ada kreatif dengan menggunakan komputer, dengan mesin cerdas ini bisa menghasilkan beberapa karya-karya cipta yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh manusia. Nah, ini yang menarik di beberapa negara juga membahas masalah ini. Jadi, bahwa memang sebenarnya, sementara ini yang bisa kita lihat adalah yang dihasilkan oleh manusia tadi adalah yang merupakan karya ciptanya. Jadi, kalau mempunyai bicara aplikasi, ya berarti yang membuat aplikasi tadi adalah pencipta atas aplikasi tersebut. Ini masih bahan diskusi yang terkait di WIPO sendiri, di World Intellectual Property Organization sendiri juga masih membahas mengenai hal-hal seperti ini. Kita juga bisa melihat di sini, di satu sisi bahwa para pencipta dengan karya-karya ciptanya diuntungkan dengan adanya aplikasi, atau di era digitalnya diuntungkan dengan keadaan di mana mereka bisa men-share karya-karyanya secara mudah, tapi di lain pihak, kita juga bisa melihat bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan yang sifatnya adalah pelanggaran atau infringement. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa karya-karya yang bisa dilakukan dengan file sharing. Ketika orang mengambil rekaman seseorang, kemudian dia di-upload, dan kemudian mereka ada juga yang dilakukan di-share atau memposting di media sosial. Nah, ini juga banyak sekali terjadi hal-hal yang konten-konten yang sebetulnya bukan, tidak mendapatkan izin, kemudian itu disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan cara-cara yang dengan digital yang orang dapat mengaksesnya, yang sebetulnya tanpa izin. Nah, ini juga bisa kita melihat bahwa perkembangan ini juga menjadi hal yang sangat menarik. Di satu sisi, pencipta mendapatkan keuntungan dari manfaat ekonomi dari apa yang disampaikan, yang dihasilkan dengan menggunakan digital dengan sangat mudahnya. Di lain pihak juga ada orang-orang yang memang memanfaatkan teknologi untuk mendistribusikan hasil-hasil pelanggaran. Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul dewasa ini yang terkait dengan masalah pelanggaran tadi. Pelanggaran hak cipta ini tidak hanya sekedar hak ekonomi saja, tapi juga ada hak moral. Ada beberapa lagu-lagu yang dimutilasi, dipotong-potong, kemudian dijadikan satu, dan kemudian dijadikan lucu-lucuan, dan kemudian itu didistribusikan di beberapa aplikasi dan juga di media sosial. Nah, ini yang kita bisa melihat bahwa persoalan ini menjadi persoalan yang perlu jadi perhatian kita semua, dan juga memang di seluruh dunia, di beberapa, di semua negara, ini juga menjadi perhatian untuk memberikan perlindungan, bagaimana memberikan perlindungan pada para pencipta. Nah, memang dalam dampak teknologi dan inovasi, kita di sini bisa melihat bahwa di dalam perkembangan teknologi, di sini adanya perlu mengevaluasi kembali tentang pembatasan pengecualian pada hak cipta. Jadi, kalau umpamanya di dalam pembatasan pengecualian di dalam undang-undang hak cipta, di dalam yang sekarang ini berlaku bahwa ada pengecualian untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan negara, itu bisa dikecualikan. Nah, tapi di sini perlu adanya perlindungan-perlindungan baru atau norma-norma baru di dalam pengelolaan hak yang terkait dengan masalah digital. Yang artinya tentunya perlu mendefinisikan ulang yang terkait dengan perlindungan hak cipta dan hak terkait. Nah, ini yang bisa kita lihat bahwa dari perkembangan teknologi tadi yang perlu dikembangkan. Ya, next. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada tiga pilar sistem hak cipta, itu ada regulasi di mana peranan pemerintah di dalam melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam perkembangan saat sekarang ini, itu bisa harus merespon dan membuat peraturan-peraturan yang menjamin hak dari pencipta dan pemilik hak terkait, dalam hal ini musisi, produser rekaman, dan lembaga penyiaran ya, untuk memberikan perlindungan atas karya-karya yang dihasilkan. Dan tentunya setelah adanya regulasi yang memadai, tentunya di sini adanya penegakan hak. Artinya ada penegakan hak atas penanggulangan dari pelanggaran-pelanggaran yang bisa dikatakan semakin marak dengan adanya digital tadi. Di satu sisi memang menguntungkan pencipta atau pemegang hak dalam mendistribusikan karya ciptanya, tapi di lain sisi juga ada pelanggaran-pelanggaran yang memang terjadi dan ini harus diantisipasi dalam penegakan hukumnya. Dan tentunya setelah kedua hal ini secara seimbang ada, tentunya dari para pencipta itu juga harus ada namanya pengelolaan hak yang terkait dengan komersialisasi tadi, bagaimana cara memanage dan secara profesional terkait dengan pengelolaan hak atas karya cipta tersebut. Nah ini tiga hal yang menjadi dasar di dalam melihat bagaimana mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan digital saat sekarang ini. Next. Nah kalau kita lihat di dalam undang-undang hak cipta sekarang ini, kita sudah meratifikasi treaty internasional yang tentunya juga ada di dalamnya terkait dengan bagaimana perlindungan hak cipta secara digital atau internetnya. Nah ini kita bisa melihat bahwa beberapa konvensi yang sudah kita ratifikasi, tentunya di sini ada konvensi burn, dan kemudian ada persetujuan trips, ada WCT, WIPO Copyright Treaty, dan kemudian ada WPPT, dan kemudian ada Audiovisual Performance Treaty atau Beijing Treaty, dan kemudian ada Marrakes Treaty. Marrakes Treaty ini sebenarnya ketentuan yang untuk membebaskan kalangan disabilitas netra, itu bebas untuk mengakses karas cipta apapun, untuk kepentingan mereka. Jadi mereka bisa merubah format dari karya tulis biasa menjadi karya dalam bentuk braille atau talking book gitu ya. Ini untuk kepentingan mereka. Next. Nah kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana kondisi yang, bagaimana ketentuan yang diatur di dalam undang-undang hak cipta kita, undang-undang nomor 28 tahun 2014. Kita bisa melihat bahwa di sini perlindungan hak cipta itu bersifat otomatis, jadi ketika pertama kali dipublikasikan, maka dia harus dilindungi. Dan memang hak cipta ini perlindungannya tanpa mensyaratkan pencatatan atau pendaftaran, dia sudah dilindungi. Jadi tercatat maupun tidak tercatat di DJKI tetap dia dilindungi sebagai satu karya cipta. Jadi perlindungan hukumnya benar-benar laku sejak pertama kali dipublikasikan atau pertama kali diwujudkan. Nah di sini kita bisa melihat bahwa ada hak ekonomi yang ini yang terkait dengan masalah bahwa ketika seseorang memiliki sebuah karya cipta, maka ketika orang lain akan menggunakan karya cipta tersebut untuk kepentingan komersial maka dia harus mendapatkan izin atau mendapatkan lisensi atau mendapatkan izin dari penciptanya. Dan begitu pula juga dengan pelaku pertunjukan maupun produser rekaman dan lembaga penyiaran. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak konten-konten yang disajikan oleh para pencipta kemudian ini dikopi dan dimasukkan ke sebuah aplikasi yang dimiliki oleh sebuah seseorang. Nah ini juga harus minta izin ketika aplikasi ini digunakan untuk kepentingan yang sifatnya komersial. Atau mungkin juga ada gambar-gambar atau foto yang didownload kemudian gambar-gambar ini digunakan untuk kepentingan komersial. Nah ini juga merupakan hal-hal yang harus diperhatikan bahwa ini sangat apa namanya sangat penting di dalam melakukan penggunaannya tadi. Harus minta izin atau paling tidak ada pemberitahuan bahwa itu akan digunakan dan tentunya di sini kalau sudah ada minta izin tadi tentunya harus ada kompensasi atau merupakan royalti yang harus dibayarkan. Nah kemudian juga di dalam udara hak cipta ini juga ada ketentuan yang terkait dengan sarana kontrol teknologi. ini yang terkait dengan ada ketika ada satu software yang bisa didownload di dari apa namanya dari internet gitu ya dari satu situs dan kemudian disitu ketika didownload tentunya dia minta akan minta password atau mungkin ada keyword yang harus dia masukkan setelah dia membayar nah kemudian ketika dia merusak sarana kontrol teknologi sehingga dia bisa mendistribusikan lagi kepada orang lain jadi sebenarnya banyak aplikasi yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi seperti contohnya kalau kita memiliki aplikasi Spotify atau Deezer gitu ya itu kan hanya untuk kepentingan kita saja tapi kemudian ketika ini saya buka sarana kontrol teknologinya dan saya bisa aplikasi ini bisa digunakan oleh pihak lain tanpa harus membayar langganan setiap bulannya ini sudah merupakan merusak sarana kontrol teknologi ini ketentuan hukum secara internasional yang sudah juga diakomodasi dalam undang-undang hak cipta kita dan kemudian juga ada informasi manajemen hak cipta atau right management information ini berkaitan dengan informasi terkait dengan siapa penciptanya dan bagaimana karya itu dihasilkan nah kemudian yang paling penting lagi adalah disini bahwa hak cipta tidak melindungi ide tapi yang dilindungi adalah ekspresi dari ide jadi bisa saja seseorang punya ide yang sama ketika membuat sebuah konten tapi kemudian dia menyajikannya dengan ekspresi yang berbeda dengan tampilan yang berbeda jadi kita juga bisa melihat di youtube itu banyak orang-orang yang memiliki ide yang sama dalam menyajikan sebuah konten tapi masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda jadi yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya bagaimana dia menyajikan tampilan dari sebuah karya tersebut sehingga ini menjadi satu hasil kreasi dari seseorang jadi yang dilindungi adalah ekspresinya karena kita juga bisa melihat banyak orang yang meriset satu tempat ada satu tempat yang memang orang sering datang ke sana tapi mungkin dia kajiannya berbeda-beda atau apa namanya reviewnya berbeda-beda seperti contohnya sekarang kalau kita lihat di youtube itu yang paling banyak dilihat umpamanya ngobrol bareng artis artis ini banyak datang ke beberapa podcast tapi dengan dengan kreasi yang berbeda ekspresi yang berbeda sehingga masing-masing karya ini memiliki ekspresi yang berbeda nah next nah tentunya disini kita bisa melihat bahwa di dalam pemanfaatan karya cipta tadi atau karya rekaman karya pertunjukan disini memang ada hak ekonomi yang harus diperhatikan jadi saat sekarang ini kalau kita melihat penggunaan secara komersial atau non-komersial semua layanan digital ini lebih banyak kepada komersial bahkan media sosial pun sekarang bisa melihat adanya penggunaan secara komersial kita bisa melihat bahwa keuntungan ekonomi didasarkan pada komersial scale pada skala komersial berapa dia berapa viewer yang bisa di hasilkan dari konten itu dan kemudian dia akan mendapatkan manfaat ekonomi nah kita bisa melihat disini bahwa pemanfaatan-pemanfaatan hak ini juga kita harus melihat bahwa adanya penggunaan atau pemanfaatan dari karya cipta orang lain yang yang harus dihargai jadi ketika orang menggunakan karya orang lain tersebut maka dia harus memberikan apresiasi dengan meminta izin dan kemudian memberikan pembayaran royalti dan tentunya disini dalam melakukan komersialisasi tadi tentunya harus ada pembayaran royalti kepada pencipta orang yang memiliki karya cipta tersebut dan kemudian disini juga di dalam undang-undang karya cipta juga ada yang ketentuan yang menyatakan bahwa adanya penarikan royalti oleh lembaga manajemen kolektif nasional untuk bidang musik dan lembaga manajemen kolektif untuk bidang yang non-musik nah ini bisa kita melihat bahwa ada hal-hal yang kita lihat disana bahwa dalam penggunaan secara komersial itu adanya pemanfaatan yang digunakan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi jadi di dalam undang-undang ksipta juga disebutkan bahwa dia tidak dikatakan sebagai pelanggaran kalau dia sudah membayar royalti nah ini juga harus diperhatikan dan tentunya di dalam ketentuan hal seperti ini juga akan memberikan apresiasi kepada para pencipta dengan penggunaan ciptaan oleh pihak lain tentunya dia akan mendapatkan komensasi next nah ini yang yang sekarang berkembang yang bulan ke bulan ini diundangkan oleh Bapak Presiden peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 ya sebenarnya ini lebih pada apa namanya memberikan apa kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang akcipta jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 sebenarnya ini merupakan implementasi dari undang-undang hak cipta sebenarnya dalam undang-undang hak cipta sudah disebutkan sudah disebutkan bahwa orang itu yang seseorang yang akan memanfaatkan karena cipta orang lain dia harus membayar royalti jadi dia gak bisa dikatakan pelanggaran dia kalau sudah membayar nah kemudian besaran tarif royalti juga sudah ada keputusan menteri yang mengatur hal ini dan disana juga mengatur siapa saja sih yang harus membayar kemudian ada 13 area komersial yang harus membayar royalti nah ini hal-hal yang memang sebenarnya sudah ada sebelumnya jadi dalam PP ini dilakukan penguatan terkait dengan masalah pembayaran royalti tadi jadi PP ini memberikan penguatan kepada peraturan yang sudah ada sebelumnya artinya mengoptimalkan lagi fungsi pengeluaran royalti yang disebutkan dalam undang-undang cipta sebelumnya sudah disebutkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan kemudian karena begini dengan mengoptimalkan pengelolaan royalti ini maka akan semakin intens lembaga manajemen kolektif nasional dalam melakukan penarikan royalti dan juga ini tentunya ketika sudah banyak orang melakukan pembayaran royalti maka para pensipta kita banyak yang sejahtera dengan adanya seperti itu karena kita tahu bahwa banyak pencipta yang di masa tuanya dia tidak bisa menikmati hasil yang didapatkan nah dengan adanya pembayaran royalti yang 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 baik begitu ya dengan manajemen yang baik pula maka disini akan mendapatkan ada pendistribusen royalti yang akan lebih memiliki apresiasi kepada para pencipta kemudian disini satu lagi yang kita bisa melihat adalah yang paling apa namanya baru dalam peraturan pemerintah ini adalah adanya pusat data musik dan lagu jadi nanti akan ada pusat musik dan lagu yang akan dikembangkan oleh DJKI Direktur Jadar KM yang kemudian ini akan bisa dimanfaatkan oleh lembaga manajemen kolektif nasional dalam melakukan penarikan royalti nah dari sini juga bisa digunakan oleh masyarakat jadi ketika ada masyarakat yang melakukan cover version dia pengen tahu siapa sih penciptanya maka bisa melihat di pusat data musik dan lagu nah ini merupakan PP ini merupakan hal-hal yang mengatur hal yang sangat strategis di masyarakat yang terkait dengan musik dan lagu ya next belum nah ini saya pikir terkait dengan marketplace ini juga masih ada diskusi yang cukup menarik adalah bagaimana ketika ada marketplace yang menjual produk-produk hasil pelanggaran karena sekarang orang-orang gak mau datang lagi ke satu tempat untuk membeli CD dalam bentuk fisik tapi sekarang membeli musik-musik hasil bajakan itu dalam bentuk flash disk dan ini banyak yang dijual di marketplace gitu ya nah tentunya di sini ada ketentuan dalam undang-undang akcipta yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan pidananya disebutkan setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya jadi di sini bisa diartikan dalam bentuk apapun dalam bentuk yang fisik maupun dalam bentuk yang dalam bentuk marketplace di sini katakan seperti itu nah jadi memang ini menarik sekali karena bentuknya pelanggaran itu semakin berkembang semakin meluas pendistribusiannya dengan menggunakan internet jadi ini juga sudah mencoba diantisipasi dengan ini tapi kedepannya juga mungkin perlu disempurnakan lagi ketentuan ini yang juga akan berkoordinasi dan dengan kementerian lembaga lainnya ya next ya jadi sebenarnya ketika beberapa waktu yang lalu ada pihak-pihak yang merasa ketakutan kalau cover version itu tidak boleh dan segala macam ya sebenarnya dalam undang-undang harf cipta sudah menjelaskan bahwa silakan saja menggunakan karya orang lain tapi paling tidak harus izin dan kemudian ada apa namanya pembayaran royalti dan sanksi pidana itu bukan merupakan segala-galanya tetap dalam undang-undang harf cipta ketika terjadi sengketa ya harus paling tidak harus ada menempuh jalur penyelesaian melalui mediasi lebih dulu jadi artinya harus ada mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan tuntuan pidana atau dia membayar royalti dulu dan kemudian atau ada minta izin kepada para penciptanya jadi kekhawatiran-kekhawatiran dari para kreator ini tidak perlu dikhawatirkan karena yang jelas bahwa ini merupakan pidana itu bukan merupakan segala-galanya tapi dia ada mekanisme yang bisa dilakukan yaitu dengan adanya mediasi lalu kemudian adanya apa namanya permintaan izin dan kemudian tidak digunakan penggunaan yang pembayaran royalti dengan pembayaran kepada lembaga manajemen kolektif nasional untuk musik nah ini juga ada ketentuan yang terkait dengan mekanisme yang ada dalam undang-undang jadi seorang pencipta ketika dia menemukan ada konten-konten yang ada di di aplikasi atau di situs internet yang menyajikan karya ciptanya tanpa izin tentunya bisa dilakukan pelaporan ke DGNKI dan DGNKI nanti setelah merverifikasi benar itu ada pelanggaran maka akan memberikan rekomendasi kepada kementerian kominfo untuk melakukan pembelokiran situs di internet nah ini sudah sampai sejauh ini mungkin sudah hampir 800an lebih mungkin 900an lebih situs yang ditutup di blog gitu ya yang terkait dengan penyediaan konten-konten pelanggaran aksi pencipta seperti contohnya ada konten film yang yang hasil pelanggaran kemudian ada apa namanya musik dan sebagainya jadi ini yang kita bisa lihat bahwa undang-undang hak sipta ini sendiri juga apa dilakukan memberikan solusi kepada para pencipta dan pemegang hak terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran di internet next ya jadi memang kita bisa melihat bahwa saat sekarang ini Direkturat Jenderal KKN Intelektual tetap merespon dan melihat perkembangan-perkembangan digital dan saat sekarang ini juga kita bisa melihat tadi di dalam slide saya yang sebelumnya bahwa PP56 tahun 2021 ini juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para pencipta dan pemegang hak di bidang musik di dalam melihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia internet sekarang ini nah ini merupakan antisipasi dan sekarang ini juga kita sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah lainnya yang terkait dengan dengan permasalahan-permasalahan digital di dalam bidang musik dan lagu yang belum terantisipasi di dalam PP tersebut jadi banyak sekali hal-hal yang memang berkembang dan ini perlu di apa namanya diberikan ketentuan hukumnya sehingga bisa menjadikan kepastian kepada masyarakat dan kita juga bisa melihat bahwa perkembangan ini menjadi terus berkembang dan perkembangan digital juga semakin meningkat dan kebutuhan akan perlindungan atas sistem hukum pencipta itu juga menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta pada pemegang hak sehingga mereka dapat terlindungi dengan baik dan tentunya disini pemerintah akan terus memberikan respon terhadap hal seperti ini dengan mengembangkan atau membuat peraturan-peraturan yang baru melihat hal itu saya pikir itu dulu yang saya sampaikan nanti akan bisa lebih diskusi lagi terkait dengan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Agung izin tadi saya mau merangkum lebih kondens lagi gitu ya jadi tadi memang di paparannya Pak Agung mengatakan bahwa teknologi digital itu keuntungannya memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi apalagi untuk mempercepat inovasi mempercepat kreativitas baru mempermudah proses penciptaan mempermudah proses penyebaran promosi dan pengelolaan hak ekonomi tapi di lain hal memang ada dampak-dampak negatif seperti persoalan-persoalan tentang siapakah pemilik hak cipta sebenarnya apakah itu teknologi atau manusia ada juga tentang pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang marah terjadi dan disini senang kami mendengarnya bahwa pemerintah sudah melakukan beberapa inisiatif dengan menetapkan tiga piler sistem hak cipta yaitu dengan regulasi tentunya penegakan hukum dan manajemen hak cipta walaupun masih ada banyak hal yang bisa di improvisasi atau diperbaiki atau diskusi lebih lanjut tentang struktur hukum saat-saat ini gitu ya Pak ya terus untuk yang PP nomor 56 tahun 2021 itu kami sangat menyambut dengan baik Pak saya boleh nanya sedikit itu berarti sudah mengantisipasi juga soal pemakaian hak cipta di ruang digital ya Pak ya berarti ya sudah disesuaikan ya betul sudah disesuaikan ya itu untuk yang digital sudah diatur disana terima kasih banyak Pak Agung oke berikutnya izinkan saya untuk menyerahkan waktu dan tempat kepada Bapak Irwandi silahkan Pak baik selamat pagi semua Assalamualaikum Wr. Wb walaupun selamat pagi Pak Agung Damar Sasongko Pak Putri dan seluruh hadirin hari ini merupakan kesempatan yang berbahagia bagi saya bisa mendapat kesempatan untuk berbagi tentang salah satu media yang menjadi objek dari hak cipta itu yaitu fotografi jadi saya disini pada saat ini saya sedang menjadi wakil ketua masyarakat fotografi Indonesia dan belum organisasi itu belum lama belum ada 10 tahun tetapi kita mulai mencoba menata fotografi Indonesia dari berbagai aspek termasuk tentang perlindungan atau bagaimana hak-hak fotografer itu bisa diterapkan nah jadi paparan saya nanti akan lebih kepada menjelaskan kira-kira fotografi itu seperti apa kemudian bagaimana kondisi dari masyarakat fotografi Indonesia kali ini pada saat ini dan apa visi-misinya serta bagaimana nanti pemerintah pemerintah sebagai salah satu mitra atau pilar dari masyarakat fotografi Indonesia itu bisa membantu kami atau kita saling berkolaborasi untuk kemajuan fotografi Indonesia untuk itu saya izin share screen materi saya ya mudah-mudahan sudah terlihat oke maaf bukan yang ini sorry maaf powerpoint nah mudah-mudahan sudah terlihat sudah terlihat ya Mbak Putri sudah Pak jelas terima kasih jadi izin dalam beberapa menit ini untuk memaparkan tentang fotografi dan perkembangannya di hari ini jadi secara harfiah memang fotografi itu melibatkan cahaya yaitu fotos dan grafos dan sudah ditemukan lama sekali nah sekarang dulu fotografi berbasis kimia analog dan sekarang sudah masuk ke ranah digital sejak 2000-an sehingga dampak-dampak fotografi atau digitalisasi fotografi itu turut kita rasakan sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Agung Damar tadi tentang bagaimana musik kemudian pertunjukan film dan lain sebagainya ketika dia masuk dalam ranah digital maka muncul berbagai problematika oke ya nah ini revolusi fotografi dulu fotografi sangat analog sekali kameranya dari kayu dibuat sendiri kemudian masuk pada industrialisasi kemudian masuk digital lalu digital yang lebih masif lagi dimana hampir sekarang semua orang memegang kamera nah dengan dengan apa dengan kemudahan bagaimana distribusi karya itu bisa mudah diciptakan mudah didistribusi dan ini ini menjadi problem bagi ada dari di sisi dibalik di samping keuntungan-keuntungan yang didapat juga ada problematika problematika yang juga di apa hadir dengan dengan mudahnya distribusi fotografi itu dan duplikasi seperti itu ya ini ilustrasi saja bagaimana fotografi pada masa lalu dia handmade kemudian akses terbatas harganya mahal distribusinya pun terbatas media terbatas wujudnya pun terbatas nah pada fotografi modern abad 20 sudah lebih baik dengan media yang meluas melalui media masa dan elektronik kemudian wujudnya pun bisa lebih bervariasi fotografi juga lebih mudah digunakan bentuk kameranya lebih kecil dibanding yang ini kemudian nah sekarang kita masuk pada fotografi pada saat ini dimana akses untuk fotografi itu hampir tanpa batas semua orang sudah dipastikan mungkin hampir dipastikan kalau sudah punya hp berarti sudah punya kamera kalau sudah punya hp berarti sudah bisa mendistribusikan karya tetapi pengetahuan tentang hukum atau dampak dari penyebaran karya itu atau distribusi karya itu itulah yang masih menjadi persoalan kita karena kita tahu banyak sekali sekarang kasus-kasus terjadi karena kekurangan literasi tentang bagaimana menyebarkan sebuah media menyebarkan sebuah konten termasuk konten fotografi seperti itu nah kemudian mungkin saya akan membagikan tentang nilai-nilai fotografi jadi orang banyak melihat fotografi itu kan lebih kepada arah hobi arah hobi padahal bila dikaji lebih jauh sebenarnya tidak sesederhana itu tetapi tidak apa-apa memang persepsi masyarakat kenyataannya seperti itu melihat fotografi sebagai hobi tetapi sebenarnya fotografi itu sebenarnya juga sebuah ekspresi bahasa visual yang memiliki banyak potensi jadi fotografi itu terkait dengan berbagai hal atau berbagai aspek kehidupan kita dari kita lahir sampai selesai bagaimana foto di pas foto misalnya rapor dan lain sebagainya jadi fotografi bisa menjadi kepanjangan mata kita menjadi alat bantu kita dalam kehidupan media berekspresi media bicara untuk persuasi kemudian memvisualisasikan ide-ide kita tentang fotografi nah ini beberapa contoh bagaimana fotografi digunakan sebagai pembeku momen gambar yang sebelah kiri ini bila kita tidak menggunakan fotografi akan sulit melihat bagaimana burung bisa menangkap ikan di alam liar itu salah satu contoh nilai dari fotografi kemudian fotografi sebagai kepanjangan mata bagaimana melalui adanya kamera kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa tetapi dengan bantuan lensa dan kamera maka mata lalat ini dapat kita lihat dengan sedemikian alat bantu dalam keilmuan fotografi juga ada kemudian media bicara untuk memaparkan kondisi-kondisi sosial yang ada di masyarakat nah jadi seperti itu kemudian fotografi kalau kita coba tempatkan posisinya dia ada yang berupa amatir nah inilah fotografi hobi walaupun dia tidak terkait langsung dengan kualitas bukan berarti amatir itu tidak bagus atau bukan berarti amatir itu tidak punya nilai jual tapi adalah lebih kepada motivasi si pelaku itu bahwa dia berfotografi untuk hobi kemudian untuk fotografi profesional itu juga ada terkait misalnya fotografi periklanan di ranah komersial fotografi digunakan sebagai media pendukung untuk proses niaga untuk periklanan kemudian fotografi juga sering digunakan untuk media kesenian secara fisik jadi foto dicetak kemudian dipamerkan dia menjadi sebuah benda seni yang di apresiasi kepada masyarakat baik dalam bentuk apresiasi apa namanya pemikiran atau kadang-kadang memang juga ada yang dia bisa dibeli dijual kemudian jurnalistik juga fotografi dan jurnalistik sudah sangat kita pahami foto sebagai media untuk menyampaikan objektivitas secara visual nah ini contoh-contoh foto-foto hobi kemudian foto komersial seperti ini dia sudah terlihat sekali bahasanya sebagai foto yang digunakan untuk iklan kemudian foto sebagai benda seni ini pameran di galeri nasional ini juga kemudian saya mungkin lebih skip ke masyarakat fotografi Indonesia dimana saya pada periode 2020 dan sampai 2023 itu menjadi wakil ketua di masyarakat fotografi Indonesia ini sebuah organisasi nirlaba yang mencoba menyebatani berbagai stakeholder fotografi di Indonesia jadi kami MFI itu ada lima pilar yaitu pemerintah dan hari ini Alhamdulillah MFI saya selaku apa dalam kapasitas wakil ketua MFI sangat bersyukur bisa ada kontak dengan DJKI ini sehingga salah satu permasalahan kami bisa kita adukan atau kita curhatkan kepada Pak Agung mudah-mudahan tidak sekali ini saja Pak mohon arahan jadi kami punya lima pilar yaitu pemerintah bagaimana kita mencoba untuk connect dengan pemerintah pelaku bisnis pelaku fotografernya sendiri kemudian kelompok masyarakat serta dunia pendidikan kebetulan saya juga sebagai dekan di fakultas seni media rekam yang membawahi program studi fotografi film dan televisi serta animasi ini MFI dengan pentahelix kemudian kemudian karena kami melihat hampir semua aspek kehidupan itu membutuhkan fotografi tapi di sisi lain memang pengetahuan kebanyakan para pelaku fotografi tentang ranah hukum atau tentang hak cipta hak kekayaan intelektual itu masih perlu ditingkatkan Pak sehingga pada hari ini merupakan kesempatan bagi saya untuk menambah pengetahuan saya melihat presentasi Pak Agung tadi sangat tercerahkan dengan banyak hal yang bisa nanti saya sampaikan ke teman-teman MFI nah model bisnis fotografi yang berhasil kami identifikasi melalui MFI ini itu ada fotografi retail ya jasa fotografi itu kemudian fotografi iklan kemudian fotografi jurnalistik untuk berita kemudian fotografi sebagai bentuk acara event fotografi kemudian ada agen stock photo nah ini ini yang mungkin sangat berkaitan dengan hari ini lalu kursus fotografi nah kami optimis bahwa fotografi ini memang penting dan perlu diperhatikan karena subsektor fotografi itu pada tahun 2017 menyumbang 4,757 triliun dari data parekraf tahun 2017 artinya pergerakan fotografi secara ekonomi cukup signifikan sehingga kalau tidak diperhatikan memang nanti akan mengakibatkan munculnya masalah-masalah gitu kemudian yang terkait dengan itu adalah event fotografi lomba foto workshop ah agen stock photo jadi agen stock photo ini menjadi salah satu apa pilihan bagi para fotografer dimana karya-karyanya itu dia jual dia jual melalui aplikasi-aplikasi berbasis web baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri nah di luar negeri itu ada yang namanya shutterstock dimana foto-foto itu di upload kemudian diverifikasi oleh shutterstock kemudian dijual untuk publik jadi misalnya ada media masa ingin menggunakan bisa membeli dari situ sementara yang di Indonesia ada Imagenesia jadi stock photo lokal Indonesia disini juga pengguna fotografi misalnya sebuah kantor daripada dia harus mengirim fotografer ke lokasi tertentu untuk mencari gambar apa dia mending bisa membeli image dari sini nah seperti itu kurang lebih yang saya sampaikan tetapi secara umum saya bisa menyampaikan bahwa kami masyarakat fotografi Indonesia itu memiliki beberapa masalah terkait dengan perlindungan karya kami memang tadi sudah dijelaskan bahwa karya itu otomatis dilindungi undang-undang ketika karya itu dipublikasikan tetapi di beberapa tempat lapangan itu ada terjadi sejumlah karya yang digunakan tanpa izin tanpa pemberitahuan oleh fotografernya eh tanpa pemberitahuan kepada fotografernya dan beberapa itu dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri sehingga ketika kita akan mengurus itu juga sudah kesulitan pertama kesulitan kami ialah ketidaktahuan kami kepada siapa kita akan mengadukan itu kemudian prosesnya yang kadang-kadang tidak mudah juga dan beberapa mahasiswa saya mengalami itu pak jadi karya fotonya bagus kemudian digunakan tanpa izin itu yang sering kami kami alami dan itu memang juga menjadi salah satu konsekuensi ketika kita sudah mendigitalisasi karya kita dan men-share karya kita sehingga fotografi terutama pelakunya memang sangat membutuhkan perlindungan tentang hak ciptanya ini kemudian di samping itu juga di kalangan fotografer edukasi tentang hak cipta ini hak kekayaan intelektual ini ini sangat kurang masih kurang bukan karena sosialisasinya yang tidak sampai tetapi mungkin dari fotografernya itu sendiri yang karena terlalu asik dengan dunia prakteknya memotret memotret bikin karya bikin karya tetapi lupa mempelajari ini sehingga mudah-mudahan kedepannya MFI bisa terus berhubungan dengan DJKI untuk bisa membangun kesadaran yang lebih kuat kepada para fotografer tentang kekayaan hak intelektual ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan singkat tetapi mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi dan renungan kita maka saya kembalikan ke Mbak Putri terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Irwandi izinkan saya untuk merangkum sedikit ya presentasinya tadi walaupun presentasinya sudah singkat dan padat jadi tadi Pak Irwandi fotografi dan tentunya sekarang di zaman yang digital seperti yang sudah kita bahas dari tadi pagi itu adalah akses fotografi pun juga jadinya tanpa batas kalau punya HP pasti punya kamera dan pasti bisa mendistribusikan karya cipta namun kekurangan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual itu masih sangat minim dari kalangan pelaku-pelaku fotografi ini jadi dibutuhkan sinergi yang lebih erat lagi dengan pemerintah begitu ya Pak ya karena walaupun apapun level dari fotografer tersebut mau itu amatir mau itu profesional mau itu komersial tetap saja setiap setiap cipta karya fotografi tentunya ada nilai ekonominya jadi dibutuhkan dan di hal ini asosiasi seperti masyarakat fotografi Indonesia berharap untuk bisa menjembatani berbagai stakeholders fotografer Indonesia termasuk dengan pemerintah begitu ya Pak ya oke terima kasih oke tanpa gak lanjut kata panjang lagi mari kita langsung saja ke sesi berikutnya yaitu Q&A saya mulai untuk pertanyaan untuk Pak Agung nomor satu adalah perubahan yang sangat pesat dengan kemajuan teknologi menuntut pelaku bisnis di bidang kreatif untuk mampu beradaptasi bisa kita lihat suatu bisnis yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak beralih atau menyediakan fasilitas digital akan berkurang omsetnya dan bahkan mati namun dunia digital pun bukan dunia yang aman-aman saja seperti yang tadi Pak Agung sudah presentasikan beragam aksi pembajakan digital marak terjadi sebenarnya bagaimana para pelaku ekonomi kreatif harus bersikap untuk mengenai halo ya 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 jadi tadi sebelum saya menjawab ini saya juga tadi mengkomentari sebentar yang disampaikan oleh Pak Irwani tadi presentasinya sangat menarik sekali Pak dan memang kedepannya kita nanti bisa duduk bareng lagi Pak untuk melihat masalah fotografer ini dan memang ini masalah yang serius ya tadi saya sudah mencatat beberapa apa yang Bapak sampaikan tadi dan juga yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang banyak dari kalangan apa fotografer yang belum memahami dan ini mungkin juga menjadi PR kita bersama Pak untuk sama-sama duduk bareng dan kita memberikan edukasi ke teman-teman fotografer ya memang terkait dengan masalah tadi Pak masalah penggunaan foto segala macam ini orang banyak yang gak paham bahwa orang boleh saja mendownload dari sebuah karya fotografer dan kemudian mereka memasukkan dalam bisnis mereka gitu kan mereka bikin portfolio sebuah usahanya yang startup itu kebanyakan mereka menggunakan itu itu banyak terjadi dan memang tadi yang Bapak katakan Bapak sampaikan tadi terkait dengan lembaga pemerintah ya memang kita juga sudah melakukan menyampaikan ke beberapa lembaga pemerintah yang sering menggunakan gambar-gambar di dalam atau foto-foto di dalam produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga tersebut ya kami memang sudah sampaikan alangkah baiknya mereka bikin sendiri atau meng-hire fotografer untuk melakukan kontrak dengan mereka untuk menghasilkan karya yang memang sudah disepakati oleh kedua-dua pihak atau paling tidak ada mekanisme penggunaan dengan dengan perjanjian seperti itu juga sudah kami sampaikan dan memang terkait tadi Pak yang menaik pencatatan ciptaan sebenarnya kita bisa melihat bahwa hak ciptaan itu perlindungan yang otomatis sejak pertama kali dipublikasikan tetapi ada kewajiban dari seorang pencipta untuk mendokumentasikan kapan ciptaan itu pertama kali diwujudkan maka kalau tidak tidak bisa melakukan pendokumentasian yang baik maka diundang-undang sudah memberikan fasilitas adanya pencatatan ciptaan dan pencatatan ciptaan sudah bisa dirajukan secara digital Pak syarat lengkap bisa satu hari bisa keluar Pak nah ini juga perlu disampaikan ke teman-teman fotografer jadi kalau memang bisa seperti itu bisa dilakukan apalagi kalau dia bisa menunjukkan UMKM-nya atau lembaga pendidikan bisa lebih harganya lebih ada ada diskon Pak baik mungkin tadi yang terkait dengan pelaku ekonomi kreatif ya Mbak Putri yang terkait dengan bagaimana apa yang harus mereka respon ya memang ini yang harus kita pertentunya yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mereka harus paham dulu hak-hak mereka dan kemudian juga mereka memahami ketentuan yang berlaku mengenai karya cipta ini dan memang juga banyak pelaku ekonomi kreatif ya yang belum mengetahui hak-haknya mereka jadi ada hak-hak yang memang mereka miliki bahwa memang ini ada di dalam karak apa karya-karya mereka yang dihasilkan bahwa mereka ada hak ekonomi yang bisa di apa namanya bisa di mintakan kepada orang yang menggunakan atau minta mereka harus minta izin kepada pelaku ekonomi kreatif nah tentunya memang disini kita bisa melihat bahwa pelaku ekonomi kreatif tadi juga harus bisa pertama hak-hak mereka yang harus mereka tahui seperti contohnya ada beberapa waktu yang lalu saya pernah datang seorang pelaku ekonomi kreatif dia seorang pemula dia menciptakan sebuah karya lagu terus kemudian dia juga menyanyikan lagu tersebut nah saya bilang bahwa anda punya dua hak disini sebagai pencipta lagu dan sebagai pelaku pertunjukan ketika lagu itu dibawakan oleh anda sendiri di sebuah panggung dan ketika ada orang merekam pertunjukan anda dan kemudian di upload di sebuah konten apa sebuah situs di internet ini juga anda bisa-bisa saja melakukan melarang pihak tersebut apalagi di uploadnya untuk konten-konten yang sifatnya komersial nah artinya dia punya hak seperti itu nah tentunya disini harus ada memahami karya-karyanya bahwa itu adalah apa namanya dia menjadi apa namanya karya yang sangat baik gitu ya dan kemudian tentunya disini pelaku ekonomi kreatif juga disamping mengetahui hak-haknya juga harus memahami membuat ketentuan-ketentuan yang dilakukan yang dimiliki oleh dia untuk memproteksi karya-karyanya jadi dia juga harus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian karya-karyanya tadi dan tentunya ketika dia akan melakukan pendistribusian kepada pihak lain ini juga harus ada perjanjian-perjanjian yang harus diperhatikan gitu ya perjanjian-perjanjian untuk melaksanakan penggunaan karya-karyanya oleh pihak lain itu perlu dilakukan perjanjian-perjanjian sehingga dapat mengikat satu sama lain ya jadi mungkin itu yang paling utama yang sangat mendasar ya supaya menghindari dari apa namanya pelanggaran-pelanggaran tadi tentunya juga harus memperhatikan ketentuan dalam hak-haknya tadi jadi artinya bahwa tadi juga ada pertanyaan saya lihat di di handphone saya melihat tadi di pertanyaan di youtube tadi ada yang menanyakan apakah hanya pidana saja penyelesaiannya ya tentunya secara perdata juga bisa dilakukan gitu mungkin itu dulu yang saya sampaikan baik makasih pak jadi sebenarnya langkah utamanya itu langkah awal adalah harus paham dulu hak-hak karya cipta ya iya betul haknya mereka pelaku ekonomi kreatif itu harus paham dulu iya betul nah mungkin disini kalau boleh saya menyarankan pak dari beberapa pemangku kepentingan seperti dari pemerintah lalu dari masyarakat seperti dari organisasinya pak irwandi masyarakat fotografi indonesia dan juga pihak swasta seperti google selaku pemilik platform youtube bisa bekerja sama ya pak untuk membantu meningkatkan pendidikan atau meningkatkan pengetahuan masyarakat luas dan pelaku ekonomi kreatif tentang hak-hak dari karya cipta karena kan ternyata kan hak-hak karya cipta ini kan sangat rumit ya pak ya seperti tadi contoh bapak bilang ada pencipta lagu dan dia juga ternyata performing lagunya itu dan disitu ternyata ada dua dua hak yang dia bisa miliki nah seperti itu kan hal yang orang awal sebetulnya tidak tahu ya ini kayaknya juga harus kerjasama dengan mbak putri nih kan dengan google kan banyak yang dipakai aplikasinya oleh startup nih jadi harus duduk bareng nih dengan apa namanya dengan google ya karena youtube juga merupakan bagian dari google itu juga saya lihat seperti itu karena sekarang di era pandemi ini banyak youtuber-youtuber yang baru gitu ya bahkan teman saya itu di era pandemi ini kerjaannya lagi susah dia jadi youtuber saya bilang di era pandemi ini malah dia sibuk bikin konten gitu kan jadi artinya ini banyak startup baru yang bermunculan di era pandemi ini yang mereka kreatif dia gak mau duduk manis begitu saja tapi dia menghasilkan karya-karya yang baru gitu ya dan ini memang juga mereka perlu tahu gitu loh ketika karyanya itu menarik pembahasannya menarik dan dia direkam oleh orang lain ini kan menjadi satu karya cipta ya karya sinematografi ya karya video kemudian itu kemudian itu juga banyak yang ya seperti contohnya sekarang ketika karya itu baik kemudian kadang-kadang dimutilasi nih dipotong sedikit dimasukkan ke konten media sosial gitu ya ini jadi hal yang menarik ini juga harus diperhatikan bahwa ini sebenarnya merupakan ada pelanggaran hak moral jadi kalau karyanya dia dipotong dimasukkan ke karya orang lain nah ini juga ada haknya disitu merupakan pelanggaran hak moral nah ini banyak ketika teman saya seorang youtuber itu juga merasa kaget tuh kalau gitu saya juga pernah nih konten saya dipakai sebagian dipotong kemudian dipakai dimasukkan sebuah di aplikasi tertentu gitu ya itu dipakai untuk sebagai apa ya ada quotes-nya segala macam gitu ya dipakai disitu nah itu sebenarnya sudah merupakan adanya pelanggaran hak moral kalau dia gak dipakai gak minta izin gitu ya gitu iya kelihatannya memang harus itu Mbak Putri harus ada edukasi ke mereka harus kerja sama bareng ya semuanya ya iya jadi semakin penting nih Bu nanti sama Pak Irwandi juga kita harus duduk bareng lagi nih sama Mbak Putri Pak dengan Google yang siap oke ijinkan saya menanyakan pertanyaan kedua nih masih untuk Pak Agung saat ini mungkin masih banyak masyarakat penikmat karya cipta yang belum bisa membedakan produk yang original dan produk yang melanggar hak cipta orang lain apakah ada petunjuk baku atau saran yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum agar mereka mendapat karya yang asli yang nantinya berdampak pada kesejahteraan para pelaku seni dan pemilik hak cipta yang memasarkan karyanya di dunia maya ya sebenarnya begini memang kalau kita berbicara mengenai karya cipta kita tahu tadi kan saya sudah jelaskan bahwa hak cipta itu ada hak moral dan hak ekonomi jadi kalau bicara hak ekonomi kan hak komersialisasi jadi kalau umpamanya kita melihat ada sebuah karya kita ingin membedakan karya ini adalah karya yang apa namanya original atau tidak nah sekarang bisa kita lihat dua hal nih ada sebuah apa namanya lisensi yang disebut dengan creative common gitu ya itu kan dia original tapi si penciptanya melepaskan hak moral hak ekonominya artinya hak atribusinya tetap melekat hanya hak ekonominya dibebaskan gitu ya artinya dia boleh share like gitu ya nah terus kemudian kalau seperti ini ya berarti si penciptanya memang membebaskan gitu ya tapi juga ada yang memang yang original itu adalah dia masuk ke dalam konten-konten dalam aplikasi-aplikasi tertentu atau dalam situs-situs tertentu ketika orang itu akan mendownload pasti dia akan minta notifikasi ada notifikasi disitu ya anda harus berbayar umpamanya gitu itu merupakan bentuk bahwa itu adalah original memang ada ada aplikasi-aplikasi yang memang bisa diakses dengan berbayar nah dengan berbayar itu sudah merupakan bahwa dia akan memberikan kontribusi yang apa namanya yang original gitu ya kita bisa melihat seperti itu ya nah kalau kita mempunyai kita memendengarkan musik katakan itu berlangganan Spotify kita bisa situs itu nah ini bentuk-bentuk dari konten-konten bajakan biasanya dengan menggunakan seperti itu mereka membiayai iklan-iklan perjudian membuat sebuah konten katakanlah dia cover version gitu ya untuk menyanyikan lagunya itu memang harus minta izin kepada pihak lain kalau dia komersial tapi si orang penyanyinya ini sendiri juga punya hak cipta atas karya pertunjukannya itu yang harus diperhatikan jadi pelaku pertunjukan yang menyanyi tadi itu bisa dilakukan apa namanya dilakukan perekaman gitu ya kita ada perekaman nah si penyanyi ini juga punya hak cipta atas dia menyanyi tadi karya pertunjukannya tadi jadi sebagai musisinya momennya ada orang cover version sebelahnya ada orang main akustik gitar akustiknya penyanyi dan musisinya juga dilindungi sebagai pelaku pertunjukan gitu nah ini juga harus dipahami Pak Bapak Ibu sekalian jadi artinya dia membawakan lagu orang lain ya oke dia harus minta izin gitu ya kalau apalagi untuk komersial gitu ya kalau di Youtube pasti dia akan sudah dipotong duluan tuh untuk pencipta akan share gitu ya nah tapi dia juga punya hak untuk atas dia pertunjukannya sendiri nah ini harus dipahami oleh para apa namanya penyanyi atau para startup yang melakukan cover version atau lagu gitu atau juga menggunakan gambar ya gambar-gambar yang seperti yang terlipat Irwan dikatakan itu memang gampang di download di internet gitu ya ketika saya ingin membuat konten atau membuat sebuah portfolio sebuah perusahaan saya ada background yang pemandangan saya mengambil gambar dari internet bahwa yang dari internet itu bukan berarti semuanya free free untuk kepentingan pribadi oke gitu kan untuk kepentingan pribadi karena di undang-undang pencipta yang dikatakan pelanggaran itu kalau ini komersial nah kalau sudah komersial itulah yang baru harus minta izin harus kita lihat klik kanan biasanya lihat siapa penciptanya dan apa message-nya di situ itu harus perhatikan jadi hal-hal seperti itu harus perhatikan ada ada informasi apa yang bisa didapatkan dari gambar tersebut gitu jadi memang harus harus mulai cerdas di dalam melihat hal-hal seperti itu apalagi gambar ini paling banyak Pak apalagi untuk presentasi gitu kan untuk presentasi itu kita harus juga melihat dan menyebutkan sumbernya dari mana ketika presentasi gitu ya nah ini yang perlu kita lihat di dalam penggunaan gambar tadi biasanya juga ada gambar-gambar yang disajikan di dalam situs tertentu dia bisa free tapi ketika dia untuk kepentingan komersial di situ ditulis ada donasi yang harus dibayarkan itu banyak terjadi gitu nah memang hal-hal seperti ini harus dibaca dulu ketentuan-ketentuan yang ada dalam situs tadi jadi kalau seorang akan mengakses sebuah satu ciptaan ya tentunya dia harus melihat dulu ketentuan-ketentuan yang ada di internet tadi gitu itu saja mungkin tipsnya itu yang paling penting ya terima kasih pak ini sepertinya edukasi itu penting sekali bukan hanya untuk pemilik hak cipta tapi juga untuk pengguna ya pak ya iya betul untuk pengguna juga yang memanfaatkan itu juga perlu sekali gitu ya nah ini yang perlu di apa namanya diperhatikan gitu ya pengguna kalau untuk kepentingan pribadi gak masalah gitu ya apa untuk kepentingan pribadi gak masalah tapi kalau sudah itu untuk komersial ya dimanfaatkan untuk kepentingan bisnisnya dia nah itu baru harus ada bersinggungan dengan apa namanya penciptanya gitu ya jadi kalau ada foto yang pak Irwandi mau dipakai untuk kepentingan bisnis saya saya harus minta izin makanya kayaknya PRnya kita semua ini banyak sekali dan tentunya satu pemangku kepentingan itu tidak bisa melakukan semuanya seperti kembali lagi ke pernyataan kita sebelumnya ini kita harus kerjasama bareng antara pihak swasta pemerintah dan juga masyarakat baik terima kasih banyak pak agung sekarang mengizinkan saya untuk menanyakan pertanyaan ke pak Irwandi pak Irwandi menurut pengalaman bapak apakah dampak dari digitalisasi terhadap nilai ekonomi karya yang dihasilkan ini tadi sudah disentuh sedikit sih oleh bapak di presentasi bapak tapi kalau bisa diperlebar lagi karena tadi ada berbagai macam-macam nilaikannya di presentasi bapak ada nilai objektifitas nilai kepanjangan mata nilai alat bantu keilmuan silahkan ya ya memang fotografi pada abad 20 sampai awal abad 21 itu kan 100 tahun itu itu berbasis analog ya jadi orang sudah terbiasa dengan habitus habitusnya memotret itu sulit memakai film kemudian kameranya apa hasilnya tidak bisa langsung disebar nah memang terjadi terkejutan atau gegar gegar budaya pada saat fotografi digital itu mulai masuk karena apa ada perubahan pola yang ekstrim foto foto itu sudah digital yang jelas bisnis cetak pada saat itu sangat terasa bisnis cetak foto kan kita coba kalau kita ingat awal tahun 2000an kita sudah mulai jarang mencetak foto kan kalau dulu kita kemana-mana bawa kamera 36 frame setelah itu cuci cetak nah itu sudah mulai hilang di awal 2000an begitu ya nah begitu pula dengan jasa dengan mudahnya masyarakat memiliki kamera dia menganggap bahwa fotografi itu semakin tidak sulit sehingga tidak perlu apa tidak perlu membayar mahal untuk fotografi padahal untuk menghasilkan fotografi kalau slide tadi itu saya perlu puas penjelasannya itu ekspresi pemikiran itu juga ada waktu untuk belajar untuk bisa menemukan bagaimana berkomunikasi secara visual dengan fotografi dengan baik nah itu tantangan fotografi ketika sudah digital ini memang sempat ada pertama orang merasa fotografi mudah sehingga dengan merasa itu mudah asal jepret begitu katakan bahasa ekstrimnya itu dengan mudah dia memakai karya orang mengambil di internet dipakai begitu kan foto menu makanan itu kalau kita perhatikan di restoran-restoran mungkin tidak semua tapi masih ada yang foto-fotonya itu bukan foto buatan sendiri dia mengambil karena dia tidak mau membayar fotografer untuk membuat itu jadi tantangannya disitu ialah benar tadi edukasi sangat penting baik bagi pengguna maupun pelaku juga stakeholder fotografi MFI misalnya juga harus mengedukasi masyarakat bahwa membuat karya foto itu bukan perkara yang simple begitu walaupun ada juga fotografi simple tetapi dalam hal-hal tertentu fotografi yang maksimal itu memang butuh perancangan butuh pemikiran dan butuh ide untuk membuatnya jadi tantangan kita hampir sama dengan dunia apa media-media lain distribusi kemudian duplikasi itu menjadi tantangan serius bagi dunia fotografi begitu Mbak Putri baik makasih Pak Irwandi jadi lagi-lagi edukasi ini ya Pak betul edukasi oke pertanyaan berikutnya berdasarkan pengamatan Bapak di lapangan apakah masyarakat komunitas fotografi sudah menganggap lindungan hak cipta atas karya-karya mereka merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam berkreasi tadi kita sudah singgung ini lagi-lagi gitu ya ini pengetahuan mereka masih lumayan minim tapi sebenarnya dasar dari pengetahuan itu adalah mereka tuh harus tahu dulu bahwa sebenarnya karya-karya mereka itu ada hak ciptanya gitu apakah di situ saja mereka sudah cukup menyadari cukup menyadari jadi tapi juga gimana ya misalnya di dalam MFI sendiri salah satu isu penting kita ialah edukasi tentang hak cipta bagaimana kita memiliki hak terhadap karya-karya kita tetapi permasalahannya ialah metode sosialisasinya bagaimana lalu siapa yang kita pandang kompeten untuk mensosialisasikan itu kemudian kalau memang kita berhadapan pada kasus-kasus seperti itu nah itu yang kita masih perlu perlu kerjasama dengan pihak-pihak lain dan hari ini saya kira sangat baik paling tidak saya sudah kenal dengan Pak Agung dengan teman-teman Panitia lalu Mbak Putri mudah-mudahan nanti MFI bila ada problem bisa menghubungi DJKI gitu jadi yang menjadi PR adalah bagaimana memasifkan memasifkan pengetahuan itu kepada fotografer kalau di kalangan fotografer yang sudah mereka pahami yalah etika kalau memakai karya orang atau memasang karya orang di buku ya paling enggak cantumkan namanya izin dulu kemudian cantumkan nama kemudian bilang oh ini gak ada gak ada uangnya ini hanya untuk edukasi oke gitu jangan menggunakan karya orang plagiasi sebagai fotografer saya yakin semuanya sudah sadar dia tidak akan menggunakan karya orang lain atau tidak akan mengakui karya orang lain sebagai karyanya kesadaran itu sudah ada tetapi ketika dia berhadapan dengan masalah karya dia digunakan orang nah itu yang mereka kadang kesulitan untuk menjaga haknya itu saya kira itu Mbak Putri padahal seperti tadi yang Pak Agung bilang sudah ada ketentuan-ketentuan hukumnya ya Pak untuk mengklaim hak cipta itu dan kalau dari pemerintah tadi sudah ada payung hukumnya dari pihak swasta atau platform-platform global seperti Google dimana kami juga memiliki Google Search itu juga sudah ada sebenarnya jalur pengaduannya dan tidak tidak usah repot-repot pemilik hak cipta sendiri itu bisa mengakses formulirnya web form sekali lagi melalui daring dan simple juga dan bisa mengklaim hak ciptanya itu bila memang bukti-bukti bahwa dialah yang memiliki hak cipta itu jelas jadi tidak usah melalui prosedur yang birokratis atau berteletele juga langsung ke sumber platformnya itu juga bisa mengadukan pengaduan itu tapi sekali lagi edukasi harus di harus di beritahu seperti itu tambahan sedikit kalau di kalau di kampus kami sudah cukup aware jadi kalau kami punya pameran kemudian walaupun tidak semua karya-karya itu kami daftarkan kami daftarkan dan memang betul yang disampaikan Pak Agung tadi untuk institusi itu dapat diskon untuk mengurus itu mudah-mudahan besok bisa lebih mudah lagi Pak oke baik terima kasih Pak Irwandi sekarang saya akan ke pertanyaan-pertanyaan dari peserta dari Mbak Mika Yustia Ayu melalui Zoom untuk Pak Agung hak cipta ruang lingkupnya meliputi ilmu pengetahuan seni dan sastra yang keseluruhannya berimplikasi menimbulkan royalti kepada penciptanya yang ingin saya tanyakan kenapa timbul kesan adanya diskriminasi pengaturan royalti hanya pada hak cipta musik dengan disahkannya PP nomor 56 tahun 2021 bagaimana nasib pencipta bidang karya cipta lain seperti tari buku dan lain sebagainya baik terima kasih Mbak Putri memang sebenarnya tadi seperti contohnya tadi memang sebenarnya kalau bicara yang lainnya memang kita juga memberikan perlindungan dan kita memang concern untuk mana itu dan mengenai musik ini memang banyak desakan dari pencipta untuk dapat diberikan aturan yang lebih apa namanya lebih baik gitu ya dan memang nilai ekonomi musik ini saat sekarang ini kan kita bisa lihat bahwa sepanjang masa kita lihat bahwa itu memang nilai ekonomi sangat tinggi jadi memang kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang ketika ada momen tertentu pasti akan menggunakan musik dan kemudian juga ketika kita akan membuat satu event itu juga pasti menggunakan musik dan semua tempat ketika akan melakukan bisnisnya juga untuk menarik pelanggan juga dengan menggunakan musik jadi memang sebenarnya di sini kenapa musik juga kenapa ada pepet tentang musik sebenarnya juga akan ada peraturan-peraturan lain yang kita sudah akan kerjakan seperti contohnya tentang buku itu pun juga akan ada peraturan-peraturan lain yang akan kita tindak lanjuti karena juga maraknya pembajakan buku dan sebagainya dan juga dengan film itu pun juga kita juga melakukan diskusi yang intens waktu itu dengan beberapa kementerian terkait jadi memang sebenarnya ini kaitannya dengan tadi bahwa musik memang banyak hal-hal yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi dan memang industri musik memang menginginkan adanya penangan yang lebih cepat mengenai itu tapi bukan berarti mengesampingkan yang lain tidak yang samping juga menjadi perhatian termasuk apa namanya terhadap para pelukis pun juga kita sudah memiliki kajian-kajian terkait dengan yang disebut dengan resale right hak menjual kembali atas satu lukisan itu juga menjadi kajian untuk adanya aturan yang mengatur mengenai hal ini di beberapa negara sudah mengatur seperti di Inggris sudah mengatur ketika satu lukisan masuk ke balai lelang maka pencipta atas lukisan tersebut juga tetap akan mendapatkan prosentase dari lukisan yang dijual berkali-kali tadi nah itu artinya itu artinya bahwa tetap semuanya akan menjadi perhatian kita semua jadi artinya tidak dianaktirikan jadi semuanya sudah diatur di sana termasuk juga mengenai ekspresi budaya tradisional yang terkait dengan banyak karya-karya cipta yang muncul itu hasil kreasi dari pengembangan ekspresi budaya tradisional atau warisan budaya tradisional sudah turun-temurun itu juga kami respon kami dukung dan kami memberikan masukan jadi artinya pekerjaannya memang tidak hanya untuk musik saja yang lain juga kita akan support termasuk fotografi itu juga masalahnya musik itu kenapa menjadi kelihatannya lebih menonjol karena memang ini menjadi hal yang pembahasan di mana-mana di dunia sendiri juga ini menjadi punya nilai ekonomi yang tinggi bukan berarti yang lain tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi memiliki nilai ekonomi yang tinggi tapi ini menjadi perhatian dari para pencipta yang lebih banyak diinginkan untuk adanya aturan yang lebih detail mengenai peraturannya karena juga pelanggaran di bidang musik itu juga semakin merebak di mana-mana dan ini tentunya akan kerugian-kerugian bagi para musisi kita yang sudah menciptakan karya-karyanya begitu bagus begitu kreatif tiba-tiba itu dibajak di mana-mana dan ini kita bisa melihat bahwa banyak musisi-musisi dari dari Indonesia ini yang banyak yang ketika masa tuanya tidak bisa menikmati hasil karyanya sedangkan ini banyak diputar di mana-mana lagunya itu aja tapi yang jelas bahwa kami tidak menganaktirikan yang lain tetap itu menjadi perhatian kita dan mungkin masalahnya nanti saya tadi ada pertanyaan juga saya lihat memang kalau sosialisasi jangan setahun sekali tapi juga mungkin harus ada intens dalam berapa bulan sekali nah itu kita perhatikan juga dan memang kita juga sudah punya media sosial yang sebagai sarana kita melakukan sosialisasi itu ada di youtube channel DJKI Kemenkumham dan kemudian di medsos kita di facebook dan di instagram juga ada beberapa konten-konten yang kita bisa masukkan sebagai sosialisasi jadi bisa kita lihat di sana ya tentunya di samping itu pun juga nanti ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi dan juga kita akan mendiskusikan juga kepada kalangan komunitas-komunitas tertentu ya terkait dengan fotografi seni tari gitu ya dan memang sebetulnya kalau fotografi pun juga bisa membentuk lembaga manajemen kolektif yang menarik royalti itu juga mungkin perlu digagas juga adanya lembaga manajemen kolektif yang menarik royalti untuk kalangan fotografi karena kan juga bisa jadi foto-foto itu digunakan oleh beberapa pihak terus kemudian penggunaan-penggunaan itulah yang akan bisa ditarik royalti dan lembaga manajemen kolektif ini akan melakukan penarikan terima kasih Pak Agung selanjutnya pertanyaan untuk Pak Irwandi dari Fernando Sinaga dari Medan melalui Youtube industri media menjadi salah satu industri yang lentan akan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta ini terlebih media cyber dalam kasus kantor berita AFP agency franchise press melawan Daniel Morel seorang fotografer dari Haiti misalnya ketika itu AFP menggunakan foto gempa Haiti yang diambil dari laman Twitter Daniel Morel untuk disebarkan ke berbagai jaringannya alhasil Morel menggugat AFP atas pelanggaran hak cipta dan berhasil memperoleh kompensasi senilai 1,2 juta dolar nah sejauh mana kita dapat mencantumkan foto yang sudah ada tanpa ada sengketa mengingat bahwa saat ini dengan berbagai kemudahan di internet banyak foto-foto yang tersebar iya nah ini mungkin nanti Pak Agung juga bisa ikut menjawab kemahaman dasarnya ialah bahwa setiap karya itu ada hak moral ada hak ekonomi itu tadi kan nah yang sudah kami tanamkan di baik di MFI maupun di mahasiswa kami di IC itu kalau menggunakan karya untuk poster misalnya poster kegiatan kampus sekalipun yang itu tidak komersial kita harus cantumkan ininya cantumkan sumbernya bahwa foto ini miliknya si ini miliknya si ini ada di sini gitu kan nah kembali lagi edukasi jadi kita harus memahami bahwa karya yang sudah ditampilkan itu setiap karya yang ditampilkan ada pemiliknya apalagi misalnya fotografi seperti itu jawaban singkat saya mungkin seperti itu jadi memang harus lebih berhati-hati artinya literasi media literasi media itu juga perlu saya kira selain literasi hukum literasi media ini sampai sekarang masih sering bermasalah kan banyak sekali sekarang yang viral negatif gara-gara dia melakukan sesuatu kemudian direkam dan itu dilihat banyak orang menjadi masalah beda ketika yang dia lakukan itu hanya dilihat teman satu kampung atau satu RT itu mungkin tidak akan viral tetapi ketika dia sudah masuk dalam media sosial maka butuh literasi media itu yang juga masih kurang dari kebanyakan kita saya kira jawaban saya itu siap makasih Pak Irwandi pertanyaan berikutnya dari Cindy Alicia melalui Youtube untuk Pak Agung apakah ada langkah yang diambil DJKI untuk mempermudah dan memperbanyak pelaku OKM di pedesaan untuk mendaftarkan hak cita sehingga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat ya kaitan dengan UKM ya memang di daerah-daerah memang ini juga DJI juga bekerjasama dengan kantor wilayah kita itu juga menjadi bagian dari kepanjang tangan kita di daerah ada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di sana juga ada subit yang menangani kekayaan intelektual ya itu juga akan sudah menjadi program mereka untuk mengajak UMKM yang di daerah untuk dapat melakukan pencatatan ciptaan atas karya-karyanya dia karena juga ternyata juga banyak UMKM di beberapa daerah itu yang sangat kreatif dalam menghasilkan karya-karya ciptanya gitu ya dan bahkan kalau kita lihat di Youtube itu banyak konten-konten digital itu juga banyak yang dihasilkan oleh teman-teman yang kreatif yang ada di pinggiran-pinggiran maksudnya ada di pedesaan segala macam mereka bikin konten gitu ya dan itu sangat kreatif gitu ya kreatif-kreatif seperti itu jadi artinya memang sebenarnya kreatifitas itu bisa ada di mana saja dengan adanya digital ini mereka bisa mengembangkan mengekspresikan mereka sendiri mengekspresikan apa karya mereka sendiri dan dengan sarana-sarana yang sudah memadai tadi jadi memang tadi sudah itu sudah di respon dengan adanya perwakilan kita di daerah dengan adanya Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah yang ada di wilayah tersebut jadi nanti bisa mereka berkoordinasi dengan kantor wilayah di sana ya untuk melakukan pencatatan baik terima kasih lalu pertanyaan berikutnya untuk Pak Irwandi dari Adam Setiawan dari Amikom melalui Zoom sebagai wakil MFI bagaimana pengalaman dan upaya Bapak dalam menjadikan fotografi menjadi sebuah peluang kerja bagi masyarakat di era pandemi ini dalam upaya memberikan Sumbansi bagi pertumbuhan ekonomi nasional lalu ada pertanyaan kedua apakah ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan hak cipta bagi komunitas fotografi dan Indonesia ini tadi kayaknya sudah kita sentuh berkali-kali ya mungkin yang pertanyaan kedua sudah terbahas yang pertanyaan pertama penjelasannya silahkan ya terima kasih ya Pak Pak siapa tadi yang tanya Pak Adam Pak Adam Pak Adam Setiawan ya upaya kita untuk mengembangkan peluang di fotografi itu memang terus kita lakukan apalagi sekarang kan era disrupsi ya dari dunia pendidikan sampai asosiasi sampai komunitas kita memang harus kreatif mencari celah baru salah satunya saya ingin cerita saja salah satu mahasiswa saya itu lama gak kelihatan nah begitu kelihatan di kampus saya tanya Anda kemana saja kok gak pernah kelihatan tiba-tiba mau ngurus apa KP dan lama hilang lah anak ini saya kerja ya Pak kerja apa saya itu sekarang motreti pelancong-pelancong yang ke Jogja untuk diposting ke Instagram sekali sekali pot sekali sesi itu 1 juta padahal satu bulan bisa beberapa kali wah ya lumayan juga saya marahin nah itu salah satu contoh kita membaca peluang baru dalam fotografi dan terus kita kembangkan artinya kalau saya dari dari akademisi itu selalu mencari dari mahasiswa guru kita itu justru mahasiswa yang banyak menemukan ide-ide untuk bentuk usaha fotografi nah tentu juga selain itu kita melakukan pengembangan kemampuan bahwa di era disrupsi ini fotografi bisa berdiri bersama media-media lain jadi selain belajar fotografi belajar juga video belajar juga desain belajar juga bahasa supaya bisa men-support distribusi karya promosi dan lain sebagainya juga di dunia industri pun tuntutannya juga sudah berubah misalnya yang dicari itu kadang-kadang fotografer dan videografer nah harus jadi satu sekarang untuk itu secara kurikulum kami berbenah kalau secara organisasi ya kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk apa secara gratis kepada para pelaku untuk meningkatkan kemampuannya nah untuk masalah hukum ini memang kita aware tetapi memang perlu ditingkatkan sosialisasinya atau program-programnya gitu Mbak Putri dan Pak Adam baik makasih Pak Irwandi itu menarik sekali memang ya Pak dengan digitalisasi ini itu menciptakan alur-alur bisnis model baru ya Pak karena orang-orang semakin melek sosial media jadi pada mau ya eksis lah gitu di sosial media jadi menciptakan kesempatan dan peluang ekonomi baru bagi fotografer-fotografer ya Pak dan tentunya dengan dengan peluang baru itu juga harus keep up harus bisa apa namanya bisa upskilling juga ya Pak ya tadi menarik sekali itu belajar bahasa juga karena kan turis-turis turis mancanegara gitu kan misalnya nanti pandemi sudah selesai juga pastinya mancanegara pariwisata akan kembali kembali bergairah mudah-mudahan jadi harus jadi harus bisa pakagenya itu harus pas juga bisa bahasa Inggris juga atau bahasa Jepang atau bahasa Korea dan juga videografer dan fotografer menarik sekali baik terima kasih Pak Irwandi sekarang pertanyaan untuk Pak Agung dan Pak Irwandi dari Pak Ngestu dari UNSOED melalui Zoom saya adalah seorang video editor dan desain grafis yang menciptakan banyak karya dalam bentuk video flyer dan sejenisnya baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis beberapa dari karya ciptaan saya dijiplak oleh orang lain tanpa izin dan persetujuan terlebih dahulu saya sudah berupaya menghubungi pelagiater tersebut untuk dimintai pertanggung jawabannya namun tidak ada respon dari yang bersangkutan pertanyaannya menurut narasumber baik Pak Irwan maupun Pak Agung apa yang sebaiknya saya lakukan agar permasalahan ini tidak terjadi lagi ke depannya ya terima kasih memang ini kasus seperti ini banyak terjadi ya artinya masalah karya videografer terus kemudian karya fotografi ini apalagi di era digital ini banyak orang yang memanfaatkan karya orang lain dimasukkan ke dalam karya dia dan atau memadukan karya dia dengan karya dia dengan karya orang lain dan itu kemudian dipublish ya memang sebenarnya yang bisa kita lihat adalah pertama tadi kalau sudah dilakukan adanya apa namanya memberikan menyampaikan surat atau mungkin juga bisa dikatakan berinteraksi ya kepada yang pihak yang melakukan plagiat tadi nah tentunya disini kita bisa melihat bahwa ada upaya-upaya dianggulkan dengan melakukan mediasi kalau itu tidak berhasil ya kalau memang dia punya situs internetnya ada blognya segala macam bisa saja dia melaporkan ke DCKI meminta kepada kita nanti kita verifikasi permohonannya tadi dan kemudian kita bisa memberikan rekomendasi kepada kominfo untuk kontennya dia di di blog gitu ya disitu tapi di penutupan situs ya terhadap seperti itu bisa saja seperti itu dilakukan atau ditutup hak aksesnya orang tidak bisa diakses itu bisa dilakukan seperti itu karena itu mengandung konten pelanggaran hak cipta itu yang mungkin yang bisa saya jawab ya artinya terkait dengan pelanggaran tersebut tapi itu banyak sekali yang terjadi paling enak apalagi sekarang kan orang untuk membuat konten youtube itu tidak semua orang punya kemampuan untuk membuat video yang bagus mungkin kontennya bagus tapi karena videonya tidak menarik orang viewernya sedikit gitu ya kan nah jadi ini kadang-kadang ada ada beberapa jadi makanya tadi menurut saya yang disampaikan tadi Pak Irwani ini fotografi menjadi satu tren yang yang artinya apa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau mendapatkan uang dari situ itu akan-akan akan banyak apalagi videografer gitu ya karena tidak semua youtuber tidak punya kemampuan itu bahkan saya pernah menemukan satu kasus yang menarik ada orang yang mengadu kepada saya dia dimonetize oleh publisher dari sebuah grup band gitu ya jadi ceritanya dia bikin konten video kemudian dia memasukkan lagu tersebut jadi karena dia bagus membuat videonya jadi viewernya banyak sekali gitu ya kan tapi kalau bicara kontennya sih aduh apa sih kalau menurut saya menarik apa kalau dari segi substansinya gitu ya tapi videonya itu menjadi menarik gitu kalau isinya sih ya cuman cuman baper-baperan aja gitu istilahnya gitu ya tapi cara dia mengemas videonya itu dengan begitu bagus sehingga orang terkesima dengan videonya nah itu kan itu yang terjadi saat sekarang ini nah ini juga harus harus kita lihat bahwa peluang-peluang bisnis seperti itu ada dan juga artinya juga seorang videografer maupun fotografer juga harus berhati-hati nih apa namanya ketika dia akan menyiapkan itu dan kemudian konten ada seseorang membuat konten gambar-gambarnya digunakan kan seperti itu itu aja mungkin yang saya bisa lihat tadi setelah adanya mediasi dengan adanya upaya tadi dengan memberikan somasi ya ketika gak ada respon ya bisa aja dilakukan dengan penutupan hak akses atas konten tersebut ya gitu saja mungkin baik terima kasih Pak Agung Pak Irwandi mau ditambahkan saya kira itu sudah komplit jawabannya dari Pak Agung di bidangnya kalau gitu kalau gitu izinkan saya untuk menambahkan seperti tadi saya sampaikan bisa juga melalui platformnya langsung jadi misalnya itu di Youtube atau di Google Search silahkan kami sudah ada jalur khususnya bagi pemilik atau pemegang hak cipta untuk bisa mengadukan pelanggaran hak ciptanya itu formnya sangat simple dan semuanya online dan langsung ke platformnya langsung caranya gimana itu Pak dikasih tahu dulu ada waveformnya di Youtube apa di Google gimana itu kan juga perlu tahu di Google Search bisa betul di Google Search bisa di Youtube juga ada platformnya itu di Google saja di MCA Copyright Violation pelanggaran hak cipta ada form pengaduannya ya karena dulu pernah ada teman-teman di daerah itu saya sudah kasih tahu seperti apa yang Mbak sampaikan bahwa Pak bahasa Inggris semua ya makanya tadi kata Pak Rewani penting juga perlunya belajar bahasa di situ karena saya pikir ya gampang aja Mas yang bilang itu copy aja nanti masuk Google Translate aja Translate betul betul karena itu yang memproses mohon maaf dari kantor pusat kan Google Amerika jadi ya bahasa Inggris tentunya tapi betul sekali itu Pak ide yang bagus pakai Google Translate kan sudah lengkap di situ jadi saya juga bilang sama teman-teman itu kan banyak yang seperti itu jadi gak usah repot-repot terlalu teman-teman yang bikin konten-konten baru ya kayak gitu seperti itu ya oke baik oke terima kasih semuanya demikianlah sesi webinar pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi sedalam-dalamnya untuk narasumber kami Pak Agung dan Pak Irwandi terima kasih sekali atas presentasinya hari ini ada sedikit pesan untuk lima penanya penanya terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari dirjen kekayaan intelektual dan yang terpilih adalah Ike Yustia Ayu Fernando Cindy Elsia Adam Setiawan dan Pangestu dan pemenang akan dihubungi oleh Panitia untuk penyerahan hadiah webinar series akan dilangsungkan kembali pada minggu depan hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pukul 9 dengan tema membangun produk industri yang berkarakter dan bernilai ekonomi dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan akan dipandu oleh Anya Duinos saya pamit undur diri sampai jumpa pada kesempatan berikutnya terima kasih sekali lagi selamat hari kekayaan intelektual sedunia yang ke-21 taking your ideas to market from local to global Hai, saya Once Mekel saya Meli Guslo saya Uvi Dianto saya Marcel Sihan sudah saatnya karya anak bangsa dan produk UMKM Indonesia menguasai pasar dunia mari kita lindungi kekayaan intelektual kita tetap berkarya dan berinovasi di tengah pandemi selamat 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 membayangkan hari kekayaan intelektual sedunia yang ke-21 taking your ideas to market from local to global tepiskan ragu membangun bangsa dengan semangat berkarya teruslah maju menuju hari yang baru ciptakan kreasi dengan banyak inovasi tak usahkan risau tak usahkan bagiasi kami pastikan menjaga dan apresiasi tak usah takut takkan duplikasi yang milikmu seutunya selamanya DJ tak ingin melindungi pada anak bangsa tentu pasti aman DJ tak ingin melayani reaksi Indonesia tentu kami peduli DJ menentukan suksesanmu mudah diakses siap merayani tak akan tak akan ada lagi penyalah gunaan karya hakmu terjamin di seluruh dunia tak usah tak risau semua bagiasi tapi pastikan menjaga dan apresiasi tak usah takut akan duplikasi ini ini milikmu seutunya selamanya DJ tak ingin melindungi karya anak bangsa tentu pasti aman DJ DKI melayani kreasi Indonesia untuk kami peduli menjaga dan menjaga menjaga dan menjaga 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 tak usah kau risau soal bagiasi kami pastikan menjaga dan apresiasi lalu sifat ku akan duplikasi ini milikmu seutunya selamanya DJ KRI merindungi karya anak bangsa tentu pasti aman DJ KRI melayani kreasi Indonesia tentu kami peduli aman KRI hanya melindungi para anak bangsa dan kita pasti aman di DJ KRI melayani kreasi Indonesia tentu kami peduli aman di DJ KRI hanya DJ KRI KRI di DJ KRI multi kri 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 yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.